Feng Chen, apakah kamu bercanda? Apakah Anda benar-benar akan memurnikan pil dan senjata di kuali yang sama? Tuan Fu menelan ludah saat dia menatap Feng Chen dengan tak percaya. Dia belum pernah melihat atau bahkan mendengar hal konyol seperti itu. Apakah ada masalah? Meskipun sangat sulit untuk menyempurnakan pil dan peralatan pada saat yang sama, dan persyaratan untuk jiwa, teknik, dan pengalaman seseorang bahkan lebih tinggi, dan kesalahan sekecil apapun dapat mengakibatkan kegagalan, bagi Ye Chen Feng, yang telah menggabungkan sejumlah besar menyempurnakan fragment dan hanya bisa memperbaiki pil surga tingkat rendah dan artefak surga, itu tidak sulit sama sekali. Feng Chen, apakah Anda benar-benar tahu cara memurnikan pil? Guru Fu berkata dengan ragu, Anda harus tahu bahwa memurnikan pil dan senjata berbeda dalam hal pemurnian, fusi, dan pembentukan. Jika Anda menyempurnakannya pada saat yang sama, tidak ada peluang untuk berhasil. Tidak ada yang mutlak di dunia ini. Jika kamu tidak mencoba, bagaimana kamu tahu kamu akan gagal? Kata Ye Chen Feng sambil tersenyum, suaranya penuh percaya diri. Feng Chen, kamu harus tahu bahwa jika kamu gagal dalam ujian, kamu harus mengganti kerugian tiange. Tuan Fu mengingatkannya, semakin dia memandang Ye Chen Feng, semakin dia merasa seperti sedang bermain-main. Aku tahu. Setelah dia selesai berbicara, Ye Chen Feng tidak lagi memperhatikan Tuan Fu, yang wajahnya penuh keraguan. Dia meludahkan lifelame ke dalam kuali untuk mengaktifkannya. Dia kemudian mengendalikan lifelamenya untuk secara terpisah mengalsin ramuan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan pil peningkatan kecepatan dan bahan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan senjata surga tingkat rendah. Tuan Fu, jangan gugup. Kamu membuatku gugup. Ye Chen Feng berkata tanpa daya saat dia melihat ke arah Master Fu, yang matanya semakin besar dan semakin besar dan kerutannya bergetar. Eh, oke. Tuan Fu menganggup dengan canggung. Terlepas dari apakah itu alkimia atau kerajinan, penting untuk memiliki pikiran yang jernih dan fokus pada tugas. Tuan Fu belum pernah melihat seseorang seperti Ye Chen Feng, yang masih bisa berbicara sambil memurnikan pil dan membuat senjata di kuali yang sama. Saat Master Fu berdiri di samping dan menyaksikan dengan perasaan campur aduk, tangan Ye Chen Feng bergerak cepat dan membuat isyarat tangan yang rumit yang menyatu ke dalam kuali yang terbakar. Saat ini, jiwanya dilepaskan dan disuntikkan ke dalam kuali. Dia mengendalikan lifelame dengan tepat dan menyempurnakan bahan untuk memurnikan pil dan senjata. Sungguh teknik pemurnian yang indah. Mata Grand Master Fu berbinar saat dia menyaksikan Ye Chen Feng dengan lancar memadatkan prasasti satu demi satu. Dia benar-benar bukan seorang alkemis atau pandai besi. Melihat keterampilan pemurnian Ye Chen Feng yang tenang dan hampir sempurna, Master Fu tampak seperti telah melihat hantu. Dia merasa bahwa keterampilan Ye Chen Feng dalam memadatkan alat dan pola ramuan jauh lebih luar biasa daripada miliknya. Terutama kendali apinya, dia hanya bisa memandang debu Ye Chen Feng. Saat Master Fu semakin terkejut, dan sangat terpana oleh pemandangan di hadapannya, tiba-tiba, nyala api di kuali sembarangan, dan nyala api itu seperti kuda liar yang lepas dari kendalinya, menjadi gelisah. Oh tidak, tungku akan meledak. Ekspresi Tuan Fu sedikit berubah. Aku sudah memberitahumu bahwa memurnikan pil dan peralatan pada saat yang sama tidak akan berhasil. Dia masih muda dan tidak sabar. Dia menyanyiakan kesempatan dan sejumlah besar kristal jiwa bermutu tinggi. Bas-bas. Sama seperti life flame di kuali akan lepas kendali karena tolakan material, Ye Chen Feng dengan cepat menamparkan telapak tangannya di kuali panas secara berirama, membentuk sejumlah besar pola dao bawaan. Pada saat berikutnya, life flame yang lepas kendali menjadi tenang. Di bawah kendali multitasking Ye Chen Feng, itu terus mengkalsinasi bahan dan memurnikan kotoran. Ini? Ini? Bagaimana dia melakukannya? Guru Fu sangat terkejut sekali lagi. Jika dia berada di posisi Ye Chen Feng, dia tidak akan berdaya dan hanya bisa menunggu kuali meledak. Namun, Ye Chen Feng mampu menyelesaikan krisis dengan tenang. Teknik dan pengalaman pemurnian semacam ini membuat Guru Fu merasa ragu, seolah-olah dia sedang bermimpi. Seiring waktu berlalu, Ye Chen Feng, yang melakukan banyak tugas, memurnikan bahan untuk memurnikan pil dan peralatan secara terpisah. Pada saat ini, Ye Chen Feng memadatkan prasasti alat di satu tangan dan pola ramuan di tangan lainnya. Sejumlah besar ramuan dan prasasti alat tampaknya memiliki kehidupannya sendiri saat mereka menyatu ke dalam kuali dengan gila-gilaan. Ini? Ini, polanya seolah-olah memiliki kehidupannya sendiri. Mulut Tuan Fu terbuka dan dia tidak bisa menahan tangis karena terkejut. Kemudian, dia menyadari bahwa dia telah kehilangan ketenangannya dan dengan cepat menutup mulutnya, takut dia akan mengganggu Ye Chen Feng dan mengalihkan perhatiannya. Jenius? Feng Chen ini pasti jenius. Saya benar-benar tidak tahu siapa yang mengajarinya sejenius itu. Tuan Fu menelan seteguk air liur. Dia benar-benar yakin dengan teknik pemurnian Ye Chen Feng. Sepertinya dia tidak sembrono untuk memurnikan pil dan peralatan pada saat bersamaan. Dia benar-benar memiliki kemampuan untuk melakukannya. Mengambil beberapa napas dalam-dalam, Guru Fu dengan paksa menekan keterkejutan di hatinya. Dia melebarkan matanya dan menyaksikan teknik pemurnian Ye Chen Feng, takut dia akan melewatkan satu detail pun. Mengondensasi eliksir, memadatkan peralatan. Menyuntikkan sejumlah besar ramuan dan prasasti alat ke dalam kuali, mata Ye Chen Feng bersinar terang. Dia mengendalikan jiwanya yang kuat untuk mengendalikan dua cairan roh murni di dalam kuali. Mereka mulai memadat dan secara bertahap membentuk lima eliksir surga dan pisau pendek. Bang! Obat mujarab terbentuk, dan alatnya terbentuk. Ye Chen Feng menamparkan kuali panas. Lima eliksir peningkat kecepatan tingkat sempurna dan pisau pendek dengan prasasti alat terbang keluar dari kuali dan ke tangan Ye Chen Feng. Surga, kualitasnya luar biasa. Pisau pendek ini adalah heaven eliksir bermutu rendah bermutu tertinggi. Melihat pisau pendek di tangan Ye Chen Feng yang bertuliskan sejumlah besar prasasti alat, hati Guru Fu Kacau Balau. Ketika dia melihat lima eliksir peningkat kecepatan tergeletak dalam keheningan di tangan kanan Ye Chen Feng, dia menjadi linglung. Lima eliksir peningkat kecepatan, dan semuanya sempurna. Saya khawatir bahkan Penatua Pavilion tidak memiliki keterampilan alkimia yang menantang surga. B. Bagaimana dia melakukannya? Kejutan yang datang dari bagian terdalam jiwanya mengambil alih tubuhnya. Dia membuka mulutnya tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Tuan Fu, saya sudah lulus ujian, kan? Melihat Guru Fu yang tercengang, Ye Chen Feng dengan lembut menghembuskan napas keruh dan bertanya setelah memberikan eliksir peningkat kecepatan dan eliksir surga tingkat rendah kepadanya. Lulus, pasti lulus. Tuan Fu, yang kembali sadar, berkata dengan tergesa-gesa. Cara dia memandang Ye Chen Feng terus berubah. Pada saat ini, Ye Chen Feng bukan lagi seorang pemula di hati Guru Fu. Sebaliknya, dia adalah seorang master senior dengan pencapaian yang mendalam. Dia ingin meminta nasihat Ye Chen Feng. Jika Ye Chen Feng tidak terlalu mudah sehingga Tuan Fu tidak bisa menurunkan wajah lamanya, dia akan memuja Ye Chen Feng sebagai gurunya dan memintanya untuk mengajarinya keterampilan alkimia yang mengejutkan. Tuan Fu, bisakah saya melanjutkan ujian? Ye Chen Feng bertanya dengan lembut saat dia melihat ke arah Guru Fu yang bersemangat, yang menunjukkan sedikit rasa hormat. Tentu saja, tentu saja, Tuan Fu berkata tanpa basa-basi. Childe Feng, tolong ikuti saya. Saya akan membawa Anda ke ruang batu independen untuk ujian. Oke. Ye Chen Feng mengangguk. Kemudian, dia mengikuti master Fu yang bersemangat ke sebuah ruangan batu independen yang berwarna merah menyala dan memiliki suhu yang sangat tinggi. Ruangan batu independen yang dapat memperkuat kekuatan nyala api ini biasanya hanya digunakan oleh murid berstatus tinggi. Setiap kali digunakan, seseorang harus membayar jutaan kristal jiwa kelas atas. Namun, penampilan Ye Chen Feng barusan sangat menantang sehingga master Fu menggunakan otoritasnya untuk membuka ruang batu untuk Ye Chen Feng secara gratis. 1092 Tuan Muda Feng, ramuan apa yang kamu butuhkan? Tuan Fu bertanya dengan sopan sambil memegang selusin resep ramuan di tangannya. Dia memperlakukan Ye Chen Feng sebagai senior. Uji iklan tanda air. Uji iklan tanda air. Aku akan membuat ramuan pembersih tulang ini. Ye Chen Feng membolak-balik resep ramuan di tangan master Fu dan memilih ramuan kelas menengah yang lebih sulit dibuat. Ramuan pembersih tulang adalah sejenis ramuan tempering tubuh. Setelah meminumnya, itu bisa memurnikan semua tulang di tubuh. Itu adalah ramuan mimpi bagi beberapa seniman bela diri. Namun, ada lebih banyak ramuan untuk membuat ramuan pembersih tulang, dan itu lebih rumit. Bahkan beberapa alkemis bintang tiga akan kesulitan membuatnya, dan tingkat keberhasilannya tidak akan melebihi 70%. Bahan apa yang kamu butuhkan? Tuan Fu mengeluarkan resepnya dan terus bertanya. Diok hangat berumur seratus tahun, batu bintang tiga, dan sutra es. Ye Chen Feng berpikir sejenak dan berkata. Tuan muda, tolong istirahat sebentar. Saya akan menyiapkan bahan untuk ujian. Setelah mengingat apa yang dibutuhkan Ye Chen Feng, guru Fu pergi untuk mempersiapkan Ye Chen Feng secara pribadi. Setelah guru Fu pergi, Ye Chen Feng duduk bersila di ruang batu tersendiri. Dia mengingat kesalahan yang dia buat ketika dia menyempurnakan ramuan dan senjata, dan menyempurnakan keterampilan alkimia. Segera, Tuan Fu kembali dengan barang-barang yang dibutuhkan Ye Chen Feng. Mengikutinya adalah tiga teman lama yang berhubungan baik dengannya dan dipenuhi rasa ingin tahu. Fu Tua, apakah kamu gila? Apakah kamu benar-benar melihat seorang pemuda memurnikan ramuan dan senjata di kuali yang sama? Dan ramuan dan senjata yang dibuatnya sempurna? Seorang lelaki tua mengenakan jubah alkimia putih dengan lambang bintang empat di dadanya berkata dengan ragu. Old Du, apa untungnya berbohong padamu? Master Fu berkata tanpa daya, awalnya saya tidak percaya, tetapi saya benar-benar terkejut ketika melihat keterampilan alkimia. Jika saya tidak mengintip usia tulangnya, saya akan mengira dia adalah monster tua yang menyamar. Mungkinkah surga melindungi Wang Sky Pavilion? Pada saat kritis ini, surga mengirimi kami bakat yang tiada taraf. Melihat wajah serius Tuan Fu, Tuan Du dan yang lainnya saling memandang dan melihat keterkejutan dan harapan di mata masing-masing. Old Du, buka matamu lebar-lebar dan perhatikan perlahan. Jangan kaget ketika saatnya tiba. Tuan Fu berkata sambil tersenyum saat dia membawa mereka bertiga ke kristal gambar di luar ruang batu. Setelah mengatakan itu, dia masuk ke ruang batu dan memberi Ye Chen Feng bahan untuk memurnikan pil dan peralatan. Tuan Muda Ye, apakah Anda akan memurnikan pil dan senjata bersama kali ini, atau secara terpisah? Meskipun Master Fu benar-benar ingin melihat Ye Chen Feng meramu pil dan menempa senjata pada saat yang sama, dia tahu bahwa kesulitan memurnikan pil surga kelas menengah jauh lebih tinggi daripada pil surga kelas rendah, jadi dia bertanya dengan lembut. Untuk menghemat waktu, mari kita pergi bersama. Ye Chen Feng melirik bahan kelas tertinggi untuk memurnikan pil dan peralatan yang diserahkan guru Fu dan berkata dengan acuh tak acuh. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan mengganggu pemeriksaan Tuan Muda. Aku akan menunggu di luar. Setelah mengatakan itu, Master Fu menutup batasan ruang batu dan pergi. Suara mendesing. Ye Chen Feng menyesuaikan napasnya dan membuka kuali. Dia melemparkan semua bahan untuk alkimia dan kerajinan ke dalam kuali. Kemudian, dia memuntahkan seteguk life flame yang panas untuk membangunkan tungku. Dia menggunakan jiwanya yang kuat untuk mengendalikan life flame yang menyala untuk memurnikan ketidakmurnian. Bocah ini benar-benar memurnikan pil dan senjata di tungku yang sama. Melihat adegan pemeriksaan Ye Chen Feng melalui kristal gambar, Master Du dan yang lainnya tersentak. Sungguh teknik kondensasi yang terampil, teknik pemurnian yang misterius. Benar-benar ada orang jenius di dunia ini. Melihat ekspresi tenang Ye Chen Feng dan teknik pemurnian halus, Master Du dan yang lainnya sangat terkejut. Mereka hanya bisa melihat ketenangan dan kontrol semacam ini dari alkemis senior dan penyuling senjata. Dengan pengalaman tungku yang hampir meledak terakhir kali, Ye Chen Feng melakukannya dengan lebih sempurna kali ini. Setelah dengan mudah memurnikan cairan roh murni, dia membentuk dua teknik pemurnian yang sangat berbeda dengan tangannya, memadatkan vena eliksir dan vena artefak. Kemudian, melalui kuali yang mendidih, mereka bergabung ke dalam cairan roh yang dibakar oleh life flame. Monster, anak ini pasti monster. Ketika Master Du dan yang lainnya melihat Ye Chen Feng melakukan dua keterampilan pemurnian yang berbeda pada saat yang sama, mereka sangat terkejut sehingga mereka berdiri dari kursi mereka. Mereka sangat bersemangat. Old Du, apakah Anda percaya bahwa saya tidak membodohi Anda sekarang? Tuan Fu berkata dengan senyum tipis saat dia melihat wajah tertegun dari Tuan Du dan yang lainnya. Kuat, terlalu kuat. Saya benar-benar tidak tahu siapa yang mengajarkan bakat luar biasa seperti itu. Pavilion Skyview kami harus menyimpan bakat seperti itu. Tuan Du tidak pelit dengan pujiannya. Sai, Du tua, aku memiliki pemikiran yang sama seperti mu barusan, tapi pavilion menatap langitku hanyalah pavilion langit bintang 4, dan menilai dari penampilannya yang menakjubkan, potensinya mungkin bukan hanya pavilion langit bintang 4. Akan sulit untuk mempertahankannya, Tuan Fu menghela nafas pelan. Bintang-bintang pavilion langit berhubungan langsung dengan lambang bintang. Pavilion langit bintang 4 hanya bisa memberikan lambang bintang 4. Jika alkemis atau penyuling senjata dari pavilion Skyview ingin mengikuti ujian lambang bintang 5, mereka harus meninggalkan pavilion Skyview dan pergi ke pavilion langit dengan tingkat yang lebih tinggi. Master Du menggigit bibirnya dan berkata, tidak peduli berapapun harga yang harus kita bayar, kita harus menahannya di pavilion Skyview kita sebelum kompetisi pavilion langit tingkat tertinggi. Pada saat itu, dengan bantuan tetua dan nona, pavilion Skyview kita akan pasti bisa menjadi Skypavilion bintang 5. Waktu berlalu dengan cepat, di bawah teknik pemurnian halus Yechenfeng, tiga ramuan pembersih tulang dan senjata langit tingkat menengah dengan cepat terbentuk. Pada saat ini, energi yang dilepaskan oleh tiga ramuan pembersih tulang dan senjata langit kelas menengah saling tolak di dalam tungku, menyebabkan tungku sedikit bergetar. Zen Merasakan tungku bergetar semakin keras, mata Yechenfeng berbinar. Tangannya dengan cepat berkumpul, dan beberapa pola dao bergabung ke dalam tungku. Seketika, tungku gelisah terguncang, dan energi yang bertentangan dari ramuan pembersih tulang dan senjata langit tingkat menengah diisolasi. Pada saat berikutnya, Yechenfeng terus meludahkan tiga swap life flame ke dalam tungku untuk mempercepat proses pembentukan ramuan pembersih tulang dan senjata langit tingkat menengah. Ramuan dibentuk, dan senjata dibentuk. Akhirnya, di bawah kendali Yechenfeng yang sangat baik, tiga ramuan pembersih tulang dan senjata langit tingkat menengah berhasil disempurnakan. Mereka terbang keluar dari tungku dan ke tangan Yechenfeng. Luar biasa. Saya telah hidup begitu lama, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang menyempurnakan senjata dan ramuan dengan begitu tenang dan bebas. Teman kecil Feng Chen, Anda telah memberi kami pelajaran. Pada saat ini, pintu ruang batu yang tertutup rapat terbuka. Tuan Fu, Tuan Du, dan yang lainnya masuk. Tuan Du memandang Yechenfeng seolah-olah dia telah menemukan harta karun dan memujinya dengan keras. Feng Chen, ini Master Du. Posisinya di pavilion Skyview adalah yang kedua setelah Penatua Pavilion. Keduanya adalah teman lamaku. Kami baru saja menyaksikan ujianmu di luar. Sungguh luar biasa. Guru Fu memperkenalkan dengan lembut. Tuan Du, dua tuan, apa kabar? Yechenfeng mengungkapkan senyum tipis saat dia berbicara dengan nada yang tidak angkuh atau rendah hati. Feng Chen, apakah kamu ingin melanjutkan tes atau istirahat? Tuan Du bertanya dengan ramah. Aku tidak lelah. Ayo lanjutkan, kata Yechenfeng dengan tenang. Oke. Mata Tuan Du dan yang lainnya berbinar, dan kegembiraan di wajah mereka semakin kuat. Sehari berlalu dengan cepat. Di malam hari, Yechenfeng meninggalkan pavilion Skyview di bawah matahari terbenam bersama Master Du dan yang lainnya secara pribadi mengantarnya pergi. Saat dia pergi, ada dua lencana bintang empat di dada kirinya yang melambangkan identitasnya sebagai seorang alkemis dan pandai besi. Paket merah banyak. Baca lebih lanjut sekarang. 1093 Huh, Skyview pavilion hanya bisa mengikuti tes lambang bintang 4, sungguh mengecewakan. Uji iklan tanda air. Tes iklan watermark. Meskipun keterampilan Yechenfeng mengejutkan semua orang dan menjadi alkemis dan pandai besi bintang 4, Yechenfeng tidak dapat mengikuti ujian alkemis dan pandai besi bintang 5 sesuai keinginannya karena tingkat terbatas pavilion Skyview. Jika Yechenfeng bisa menjadi alkemis dan pandai besi bintang 2, dia akan bisa maju menjadi guru surgawi yang langka. Tidak hanya dia bisa menerima remunerasi yang besar dari Skyview pavilion setiap tahun, tapi dia juga bisa mendapatkan sejumlah besar poin sebagai hadiah. Poin lebih berguna daripada kristal jiwa di pavilion Skyview. Umumnya, sumber daya inti pavilion Skyview hanya bisa ditukar dengan poin. Saat Yechenfeng dengan menyesal mencari tempat untuk menetap, berita tentang penampilannya yang menakjubkan hari ini segera menyebar ke City Lord Manor. Ada apa, ibu? Kenapa kamu tersenyum? Di sebuah ruangan yang sangat indah di mansion Tuan Kota, Jiao Yu Yan, yang mengenakan baju tidur tipis yang tidak bisa menyembunyikan sosoknya yang mengesankan, bertanya dengan bingung ketika dia melihat senyum tipis di wajah ibunya. Ibu Jiao Yu Yan adalah Skyview Markis dari Skyview City, Master Nirvana. Sebagai seorang wanita, untuk dapat menjadi Markis dari sembilan surga bangsa ilahi dan bertanggung jawab atas kota kelas satu, itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa mengerikannya kekuatan dan kemampuan Skyview Markis. Tuan Dubaru saja mengirimiku pesan yang mengatakan bahwa seorang pemuda yang luar biasa datang ke pavilion Skyview hari ini. Hanya dalam setengah hari, dia menyelesaikan lima ujian dan menjadi alkemis dan pandai besi bintang dua, kata Skyview Markis sambil tersenyum. Dia melihat manik komunikasi di tangannya. Bagaimana seorang alkemis dan pandai besi bintang dua bisa menjadi alkemis dan pandai besi bintang dua setelah lima ujian? Jiao Yu Yan sedikit mengernyit dan berkata dengan menawan, Tuan Dubu tidak salah, kan? Tentu saja, Tuan Dubu tidak salah. Skyview Markis berkata perlahan, karena orang itu memurnikan pil dan pandai besi di kuali yang sama selama pengujian, dia hanya melakukan lima pengujian. Apa, memurnikan pil dan pandai besi di kuali yang sama? Mata Jiao Yu Yan melebar saat dia berkata dengan tak percaya, bukankah pil surgawi dan senjata surgawi berbenturan? Sejak kapan bakat yang mengejutkan muncul di fast sky kapital saya? Kamu harus tahu bakat luar biasa ini. Wang Tian Markis menatap Jiao Yu Yan dengan penuh perhatian dan dengan lembut berkata. Aku kenal dia, hati Jiao Yu Yan bergetar saat sosok tampan tiba-tiba muncul di benaknya, mungkinkah orang itu adalah Feng Chen? Kamu benar, Tuan Dubu memberitahuku bahwa orang ini bernama Feng Chen. Wang Tian Markis mengangguk. Surga, apakah ini Feng Chen Monster? Tidak hanya kekuatannya yang luar biasa tinggi, tetapi dia juga memiliki pencapaian yang begitu mendalam dalam alkimia dan penempaan alat. Bagaimana dia bisa membiarkan orang lain hidup? Jiao Yu Yan berseru kaget. Namun, senyum di wajahnya semakin lebar. Yaner, apa pendapatmu tentang perjalanan ini? Melihat sikap feminin Jiao Yu Yan, Wang Tian Markis bertanya dengan senyum tipis. Ibu, apa maksudmu? Mendengar maksud tersirat Sky Gesing Markis, wajah Jiao Yu Yan berubah sedikit merah, dan dia menjadi lebih menawan. Yaner, kamu sudah tidak muda lagi. Jika kamu ingin mengejar kebahagiaanmu sendiri, kamu harus melakukannya secepat mungkin. Jika tidak, jika kamu diincar oleh orang lain, bahkan ibu tidak akan bisa melindungimu. Anda, Wang Tian Markis menghela nafas pelan. Aku tahu. Memikirkan nasibnya, suasana hati Jiao Yu Yan yang baik tersapu, dan dia mengangguk dalam diam. Yaner, panggil Feng Chen ke mansion besok pagi. Aku akan mengujinya dan melihat apakah dia luar biasa seperti yang kamu katakan. Wang Tian Markis berkata sambil berpikir. Pagi-pagi sekali, sinar matahari yang lembut bersinar, menerangi ruangan yang gelap. Saat Ye Chen Feng sedang duduk bersila di tempat tidur, bermeditasi dalam diam, mutiara komunikasi di dadanya tiba-tiba menyala, dan suara menyenangkan Jiao Yu Yan terdengar. Undang aku ke mansion tuan kota. Meskipun Ye Chen Feng samar-samar menebak identitas Jiao Yu Yan, dia tidak ingin terlalu banyak berurusan dengan Wang Tian Markis. Namun, di bawah undangan tak berujung Jiao Yu Yan, dia masih setuju untuk pergi ke mansion tuan kota. Saya harap mereka dapat membantu saya menemukan bahan utama untuk memurnikan pelet pemecah Sein Surgawi, bahkan jika itu hanya satu bahan. Ye Chen Feng menggeliat dengan malas dan berhenti berkultivasi. Dia mandi di kamarnya dan berganti pakaian bersih. Kemudian, dia meninggalkan penginapan dan menuju ke City Lords Manor, yang terletak di bagian timur kota dan menempati lahan yang luas. Yang Mulia Pasti Tuan Muda Feng Ketika Ye Chen Feng tiba di luar City Lords Manor yang dijaga ketat, di mana dua singa batu yang agung duduk, seorang wanita mengenakan congsam berwarna teratai berjalan mendekat. Sosoknya yang menggerahkan menggambar lekukan yang indah, dan dia memancarkan aroma yang samar. Dia sangat menawan saat dia berjalan dan berbicara dengan lembut. Ini aku. Ye Chen Feng melirik wanita genit itu dan mengangguk saat dia berbicara dengan ekspresi tenang. Markis, Nona sudah lama menunggu. Tuan Muda, silakan masuk. Saat dia berbicara, wanita menawan itu dengan lembut mengayunkan pinggangnya yang seksi saat dia membawa Ye Chen Feng ke City Lords Manor yang dijaga ketat, yang seanggun taman, dipenuhi pavilion dan menara. Tuan Muda, Markis dan Nona akan segera datang. Silakan minum teh, Tuan Muda. Wanita menawan itu dengan lembut membungkuk dan menuangkan teh untuk Ye Chen Feng. Saat dia menuangkan teh, tubuhnya yang menggerahkan muncul di depan mata Ye Chen Feng. Melalui celah kipaunya, Ye Chen Feng dapat dengan jelas melihat dadanya yang seputih salju dan penuh kebanggaan, yang memancarkan kilau memikat di bawah cahaya. Melihat mata Ye Chen Feng, wanita menawan itu tiba-tiba mengungkapkan sedikit rasa malu. Ditambah dengan pesonanya yang memabukkan, dia penuh godaan. Terima kasih banyak. Ye Chen Feng melirik wanita menawan itu tanpa ada perubahan ekspresi. Setelah mengucapkan terima kasih dengan lembut, dia mulai mencicipi teh yang penuh dengan spiritualitas. Tuan Muda, apakah ada hal lain yang Anda butuhkan? Wanita menawan itu bertanya dengan wawangian yang harum. Tidak, Ye Chen Feng dengan lembut menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu bisa kembali bekerja. Baiklah, kalau begitu aku pergi dulu. Jika Tuan Muda butuh sesuatu, panggil saja aku. Selesai berbicara, wanita menawan itu pergi dengan elegan. Saat wanita menawan itu pergi, jiwa tajam Ye Chen Feng merasakan aura yang kuat muncul. Aura ini kuat, dan sebanding dengan Markis of Kian Ming. Wang Tian Markis adalah seorang wanita. Ketika dia melihat ke luar aula, dia tertegun sejenak. Dia melihat Jiao Yu Yan, yang mengenakan gaun sutra berwarna hijau zamrut, dengan wajah seindah bunga dan bibir semerah-merah menawan. Dia dengan intim memeluk seorang wanita yang terlihat sangat mirip dengannya, yang anggun dan anggun, saat dia perlahan masuk. Feng Chen, apakah kamu terkejut melihatku? Menyadari keterkejutan di mata Ye Chen Feng, Wang Tian Markis menatapnya dan berkata dengan penuh kasih sayang, tanpa arogansi tuan kota. Aku memang sedikit terkejut. Ye Chen Feng menganggup dan terus terang mengakui, saya tidak berpikir bahwa tuan kota Wang Tian, seorang Markis, akan menjadi seorang wanita. Feng Chen, kamu juga memiliki pemikiran hegemonik laki-laki. Meskipun Ye Chen Feng dengan sengaja menyembunyikan kekuatannya, Wang Tian Markis telah melihat terlalu banyak elit muda. Ketika dia melihat Ye Chen Feng, dia merasa bahwa dia luar biasa dan bahkan mencium bau bahaya. Sedikit, tapi tidak serius. Ye Chen Feng tidak menghindari mata Wang Tian Markis yang tenang dan tidak tajam saat dia menjawab sambil tersenyum. Kamu Chen Feng, kamu bahkan lebih luar biasa dari yang aku bayangkan. Wang Tian Markis tiba-tiba mekar dengan senyum anggun dan berkata, mengapa kamu mengatakan itu, Markis? Ye Chen Feng bertanya. Intuisi dan penglihatan, senyum di wajah Wang Tian Markis semakin lebar, ayo, duduk dan bicara. 1094 Kali ini, Putriku dan Penatua Pavilion dapat kembali dengan selamat berkat kamu mempertaruhkan nyawamu untuk menyelamatkan mereka. Saya juga mendengar dari Penatua Pavilion bahwa Anda memintanya untuk menemukan tiga tanaman obat. Markis duduk di kursi utama dan menatap Ye Chen Feng dalam keheningan. Ye Chen Feng menganggup dan bertanya, Ya, ketiga tanaman obat itu sangat penting bagiku. Apakah Markis memilikinya? Tiga ramuan obat yang kamu butuhkan terlalu langka. Pavilion Skyview tidak memilikinya, begitu juga aku. Markis menggelengkan kepalanya dan berkata, Namun, Saya tahu bahwa ada pohon anggur mendalam surga kuno di sana. Benar-benar. Ye Chen Feng mengangkat alisnya dan mengungkapkan ekspresi kejutan yang menyenangkan, Bisakah Markis memberitahu saya di mana saya dapat menemukan anggur mendalam surga kuno? Sebelum saya memberitahu Anda tentang anggur mendalam surga kuno, Dapatkah Anda memberitahu saya satu hal? Apakah Anda memiliki kemampuan untuk memperbaiki Pildao? Tanya si Markis. Ya. Ye Chen Feng menganggup dan berkata dengan tegas, Itu benar. Tentu saja. Markis mengungkapkan senyum yang indah, Anggur mendalam surga kuno ada di aula langit. Skyhole Markis, Apakah kamu tahu apa yang dibutuhkan untuk ditukar dengan Ancient Heaven Profound Fin? Ye Chen Feng merenung sejenak sebelum bertanya. Meskipun saya tidak mahir dalam alkimia, Saya tahu betapa berharganya anggur mendalam surga kuno. Untuk menukarnya, Tidak hanya membutuhkan banyak poin, Tetapi ada juga kondisi tertentu. Markis perlahan berkata, Namun, Jika Anda dapat melakukan satu hal untuk kota surgawi luas saya, Saya akan membantu Anda menukar anggur mendalam surga kuno. Apa yang Markis ingin aku lakukan? Ye Chen Feng bertanya. Apakah Anda tertarik untuk berpartisipasi dalam kompetisi yang akan datang di kota Dewa Api? Ini adalah kompetisi tingkat tertinggi di Skyhole Dan membantu pavilion surgawi luas saya menjadi pavilion langit bintang 5. Tanya si Markis. Markis, Bagaimana saya bisa membantu fas Celestial pavilion menjadi pavilion langit bintang 5? Jika pavilion menatap langitku ingin dipromosikan menjadi pavilion surgawi bintang 5, Kami memerlukan dua alkemis bintang 5 atau penyuling senjata. Saat ini, Pavilion menatap langitku hanya memiliki satu alkemis bintang 5, Tetua pavilion. Jika kami ingin dipromosikan, Kita membutuhkan dua orang lagi untuk menjadi alkemis bintang 5 atau penyuling senjata di kompetisi Aula Langit. Sekarang Yaner memiliki kemampuan untuk menjadi alkemis bintang 5, Dan menurut Master Du, Kamu memiliki kemampuan untuk menjadi Master surgawi. Itu sebabnya Master Du merekomendasikanmu untuk mewakili kota Wang Tian. Selama kamu bisa membantu pavilion Wang Tian maju, Saya akan membantu Anda mendapatkan anggur mistis surga kuno. Wang Tian Markis berkata perlahan. Markis, Apakah kamu tahu apa hadiah tertinggi untuk kompetisi Aula Surgawi? Ye Chen Feng sudah lama tertarik dengan kompetisi Balai Surgawi, Jadi dia bertanya. Saya mendengar bahwa dalam kompetisi Aula Surgawi, Tiga teratas dalam kompetisi penempaan senjata dan tiga teratas dalam kompetisi alkimia akan memiliki hak untuk memilih salah satu harta yang dikumpulkan oleh Aula Surgawi selama jutaan tahun terakhir. Sepertinya itu tempat pertama akan dapat memilih tiga harta. Kata Wang Tian Markis. Baiklah, saya setuju untuk mewakili kota Wang Tian dalam kompetisi. Ye Chen Feng menunjukkan minat yang besar ketika dia mendengar tentang tiga hadiah teratas dalam kompetisi Aula Surgawi. Dia memiliki perasaan bahwa Aula Surgawi akan membutuhkan bahan utama lainnya untuk memurnikan eliksir pemecah Sein Surgawi. Namun, kompetisi Aula Surgawi terbuka untuk seluruh dunia besar tengah. Ada banyak monster tua yang telah mempelajari alkimia selama ribuan tahun dan memiliki kemampuan untuk menyempurnakan senjata suci dan pil ilahi. Akan sama sulitnya dengan naik ke surga untuk mengalahkan mereka dan mendapatkan tiga besar. Aku tahu kamu akan setuju. Wang Tian Markis berkata sambil tersenyum. Namun, ada masalah yang sedikit merepotkan yang harus kamu selesaikan. Apakah ini ujian kecil? Markis, tolong beritahu aku. Kata Ye Chen Feng. Ada kuota untuk setiap pavilion surgawi untuk berpartisipasi dalam kompetisi Aula Surgawi, dan pavilion menatap langitku hanya akan dialokasikan tiga tempat. Sebelum Anda tiba, tiga kandidat telah dipilih. Sebagai alkemis bintang lima, penatua pavilion telah mengambil satu tempat. Yaner sangat berbakat dalam alkimia dan memiliki kemampuan untuk memperbaiki pil dao, jadi dia telah mengambil yang kedua tempat. Oleh karena itu, Anda harus bersaing dengan Linghu Fei Huo untuk memperebutkan tempat ketiga, kata Wang Tian Markis. Tampaknya Markis masih mengkhawatirkan keterampilan alkimia saya, kata Ye Chen Feng dengan lemah. Feng Chen, kamu harus tahu betapa berharganya kuota untuk kompetisi balai surgawi. Selain itu, klan Linghu adalah klan nomor satu di kota Wang Tian dan memiliki hubungan yang baik denganku. Jika kamu tidak menyelamatkan Yaner dan pavilion elder, serta Master Dudan yang lainnya bersama-sama merekomendasikan Anda, saya tidak akan mengubah kandidat saya. Terlebih lagi, bakat alkimia Linghu Fei Huo tidak kalah dengan Yaner. Jika dia tidak yakin, itu pasti akan mempengaruhi hubunganku dengan klan Linghu. Oleh karena itu, tempat terakhir ini hanya bisa didapatkan dengan kemampuanmu sendiri, kata Wang Tian Markis. Baiklah, aku akan membuat mereka rela menyerahkan tempat terakhir ini. Ye Chen Feng mengangguk, suaranya penuh percaya diri. Aku akan mengatur kompetisi antara kamu dan Linghu Fei Huo sesegera mungkin. Namun, selama periode ini, kamu bisa tinggal di mansion tuan kotaku dan mengobrol baik dengan Yaner. Ini akan bermanfaat bagi kalian berdua. Wang Tian Markis memandang Jiao Yuyan dengan makna yang dalam di matanya. Wajahnya yang halus sangat menawan. Kalau begitu aku akan mengganggumu. Ye Chen Feng tidak menolak dan mengangguk. Ngomong-ngomong, Markis, ada satu hal lagi yang saya ingin Anda bantu saya tanyakan. Apa itu? Tanya Wang Tian Markis. Saya ingin membeli beberapa buah kehidupan. Apakah Anda tahu di mana saya bisa membelinya? Dunia tengah terlalu rumit. Jika dia ingin menghadapi bahaya besar, dia harus mengandalkan teknik roh kehidupan. Oleh karena itu, Ye Chen Feng ingin membeli beberapa buah kehidupan jika dia membutuhkannya. Feng Chen, hal-hal yang kamu butuhkan semuanya langka. Buah kehidupan jauh lebih berharga daripada pohon anggur misterius surga kuno. Mereka hampir tidak mungkin dibeli di pasar. Wang Tian Markis berkata, Namun, saya kenal seseorang yang mungkin memilikinya. Siapa? Bu Jia, kata Wang Tian Markis. Bu Jia, siapa itu? Ye Chen Feng terlalu asing dengan dunia tengah. Dia belum pernah mendengar nama Bu Jia. Bu Jia ini adalah kriminal tingkat surga yang dicari dari negara Dewa Sembilan Surgaku. Dia membunuh orang seperti lalat dan melakukan segala jenis kejahatan. Bangsa Dewa Sembilan Surgaku pernah menawarkan hadiah yang tinggi dan mengirimkan sepuluh penyelidik ilahi tetapi mereka tidak dapat melakukannya tangkap dia. Legenda mengatakan bahwa orang ini memiliki buah kehidupan. Untuk memperkuat daya hidup buah kehidupan, dia membunuh setidaknya sepuluh ribu orang dan menggunakan hidup mereka untuk menyirami buah kehidupan. Wang Tian Markis berkata dengan detail. Markis, saya ingin tahu apakah Anda dapat membantu saya menanyakan tentang keberadaan Bu Jia. Ye Chen Feng bertanya. Feng Chen, aku harus mengingatkanmu bahwa Bu Jia adalah seorang ahli nirvana. Kekuatannya sangat mengerikan. Bahkan aku tidak sepenuhnya percaya diri untuk membunuhnya. Wang Tian Markis sengaja mengingatkan. Markis, aku akan berhati-hati. Tolong bantu aku menanyakan keberadaan Bu Jia. Ye Chen Feng menganggup dan berkata tanpa rasa takut. Bagus, kalau begitu aku akan menggunakan koneksiku untuk membantumu menemukan keberadaan Bu Jia. Jika ada berita, aku akan memberitahumu. Wang Tian Markis menatap Ye Chen Feng dalam-dalam dan menganggup, Yan Er, bawa Feng Chen untuk beristirahat. Bantu aku merawatnya. Iya ibu. Jiao Yu Yan menganggup dan meninggalkan aula utama bersama Ye Chen Feng. Feng Chen, aku ingin melihat seberapa hebat potensimu. Jika potensimu dapat menggerakkanku, aku tidak keberatan memberikan putriku yang berharga untukmu. Wang Tian Markis tersenyum saat dia melihat Ye Chen Feng dan Ye Qing Yu pergi. Dia bergumam di dalam hatinya. 1095 Dalam kompetisi Sky Hall, bagaimana saya bisa menekan semua pesaing lainnya dan mendapatkan posisi tiga teratas. Setelah melihat Jiao Yu Yan yang menawan dan mengharukan, Ye Chen Feng memasuki kondisi perenungan yang mendalam. Adapun persaingan antara dia dan Ling Hu Fei Huo, dia sudah membuangnya ke belakang pikirannya. Uji iklan tanda air. Uji iklan tanda air. Meskipun Ye Chen Feng telah menggabungkan sejumlah besar teknik dan pengalaman pemurnian yang luar biasa yang hanya bisa diimpikan oleh banyak orang, dia tahu bahwa hanya dengan teknik dan pengalaman pemurnian, akan sama sulitnya dengan naik ke surga untuk mengalahkan monster tua yang telah mempelajarinya. Teknik alkimia dan peralatan selama ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun. Selanjutnya, tujuan Ye Chen Feng bukanlah untuk mendapatkan tiga besar dalam satu kompetisi, tetapi untuk mendapatkan tiga besar di semua kompetisi. Tingkat kesulitan ini tidak berbeda dengan menentang surga. Sepertinya aku harus mendobrak tradisi untuk mendapatkan kesempatan sekecil apapun. Ye Chen Feng duduk di dekat jendela dan mengendalikan otak pemakan dewa untuk mengingat semua ingatan yang terkait dengan teknik pemurnian. Dia punya rencana. Saya memiliki harta suci bawaan, mutiara kehidupan. Jika saya memadukan kekuatan mutiara kehidupan ke dalam dan selama pemurnian, saya bertanya-tanya apakah saya dapat meningkatkan nilai dan. Ye Chen Feng bergumam pada dirinya sendiri. Dia memikirkan cara untuk meningkatkan nilai daodan dan memutuskan untuk mencobanya. Three Spirits Origin Essence dan, mari kita sempurnakan. Ye Chen Feng mencari melalui ingatan otak pemakan dewa dan mendapatkan formula untuk daodan Three Spirits Origin Essence dan tingkat rendah. Dia mengumpulkan bahan utama dari cermin semesta dan memasang penghalang kedap suara. Dia memanggil kuali burung vermilion dan melemparkan selusin ramuan spiritual ke dalam kuali. Saya berharap ide saya dapat diwujudkan. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan menghembuskan seteguk api surgawi api hitam ke dalam kuali burung vermilion. Saat melakukan teknik pemurnian yang mendalam, dia melepaskan jiwanya yang kuat untuk mengendalikan api surgawi api hitam dan memurnikan tumbuhan. Di bawah penyempurnaan api surgawi api hitam, selusin ramuan spiritual langsung layu dan meleleh, berubah menjadi sejumlah besar cairan spiritual murni yang melayang di kuali burung vermilion. Mengembun Tangan Ye Chen Feng bergerak cepat saat dia menggunakan seni alkimia untuk memadatkan pil. Dia mengendalikan mutiara kehidupan spiritual untuk melepaskan sejumlah besar kekuatan hidup yang berharga, membentuk pil fains yang bergabung menjadi tiga bola cairan spiritual yang terus mengembun. Saat tiga kelompok cairan spiritual disempurnakan dan dipadatkan, Ye Chen Feng mengendalikan jiwanya untuk mengamati perubahan pada tiga kelompok cairan spiritual. Seperti yang diharapkan, tiga kelompok cairan spiritual menjadi lebih spiritual setelah menyatu dengan kekuatan hidup. Merasakan perubahan kualitatif terus-menerus dalam tiga kelompok cairan spiritual setelah perpaduan pil of life, Chen Feng mengungkapkan ekspresi kegembiraan. Dia terus mengendalikan kekuatan mutiara kehidupan untuk memadatkan pil of life dan mempercepat transformasi tiga cairan spiritual. Setelah Ye Chen Feng dengan sabar memurnikan selama enam jam, tiga bola cairan spiritual yang telah menyatu dengan sejumlah besar pola eliksir akhirnya dipadatkan dan dibentuk menjadi tiga pil esensi asal tiga roh yang penuh dengan energi obat dan ditutupi dengan pola eliksir yang hidup. Dibentuk, Ye Chen Feng menamparkan kuali burung vermilien yang mendidih. Tiga esensi asal tiga roh dan dan terbang keluar dari tutup kuali dan ditangkap oleh Ye Chen Feng. Dao dan kelas menengah, mutiara kehidupan ini memang merupakan harta suci bawaan yang bahkan diinginkan oleh tokoh-tokoh perkasa dari domen surga. Setelah menyatu dengan kekuatannya, esensi asal tiga roh dan dan memang telah maju. Merasakan tingkat tiga roh esensi asal dan dan, Ye Chen Feng mengungkapkan ekspresi kejutan yang menyenangkan. Dengan metode ini, dia akan mampu membalikkan keadaan di saat-saat terakhir. Setelah beristirahat sejenak, Ye Chen Feng mencari melalui ingatan God Eater Brain dan menemukan resep pil untuk memurnikan pil dao bermutu tinggi serta bahan utamanya. Dia melemparkannya ke Vermilion Bird Furnace dan terus menyempurnakan pil, mencoba menggunakan Spirit Bed of Life untuk meningkatkan pil dao bermutu tinggi. Meskipun Ye Chen Feng memiliki keterampilan api, tungku, dan alkimia yang hanya bisa diimpikan oleh para alkemis, memurnikan pil dao bermutu tinggi jauh lebih sulit daripada memurnikan pil dao bermutu rendah. Selain itu, kemahiran Ye Chen Feng dalam menyempurnakan pil dao bermutu tinggi jauh lebih besar daripada pil dao bermutu rendah. Selain itu, kemampuan Ye Chen Feng dalam memurnikan pil masih kurang. Setiap kali dia mencoba memadatkan pil Rune, dia akan menghabiskan waktu lama memadatkan pil untuk meningkatkan kadar pil dao bermutu tinggi. Namun, karena sedikit fluktuasi dalam jiwanya, akan selalu ada kesalahan yang menyebabkan tungku meledak dan pil gagal. Mungkinkah ranah jiwaku saat ini tidak cukup untuk menyempurnakan pil dao kelas atas? Ye Chen Feng mengerutkan kening saat dia melihat sisa-sisa hitam pekat di Vermilion Bird Cauldron. Jika tingkat keberhasilannya dalam menyempurnakan pil dao kelas atas tidak tinggi, belum lagi tiga teratas, dia bahkan mungkin tidak bisa masuk ke lima puluh besar. Dia merasa bahwa jika dia ingin masuk ke tiga besar, dia harus menyempurnakan pil kuasi sage yang melampaui pil dao besar. Ketika dia menyatu dengan fragment jiwa otak pemakan dewa, dia tidak hanya mempelajari keterampilan alkimia untuk menyempurnakan pil kuasi sage, tetapi dia juga mempelajari keterampilan alkimia untuk menyempurnakan pil sage yang melampaui batas benua dohun. Namun, kegagalannya barusan menjelaskan kepadanya bahwa dengan ranah jiwanya saat ini, dia bahkan mungkin tidak dapat menyempurnakan pil dao besar, apalagi pil kuasi sage. Memperbaiki senjata bahkan lebih sulit daripada memperbaiki pil. Persyaratan untuk nyala api dan jiwa bahkan lebih tinggi. Huh, bagaimana saya bisa meningkatkan ranah jiwa saya dalam waktu singkat? Ye Chen Feng menghela nafas pelan dan memutuskan untuk pergi ke pavilion surga besok untuk melihat apakah dia dapat membeli beberapa barang spiritual yang dapat meningkatkan alam jiwanya melalui pavilion surga. Setelah menyesuaikan keadaan pikirannya, Ye Chen Feng mengeluarkan delapan batu pemurnian senjata lengkap dan melemparkannya ke vermilion berkauldron untuk menyempurnakan senjata dao tingkat rendah. Dia ingin menguji idenya untuk meningkatkan kekuatan senjata dao tingkat rendah. Ide yang dia munculkan adalah untuk memadukan api surgawi, air surgawi, dan bahkan petir suci dasar ke dalam embryo senjata. Setelah senjata itu terbentuk, itu akan mengandung kekuatan roh surgawi dan sangat meningkatkan kekuatan serangan senjata itu. Meskipun ide Ye Chen Feng bagus, itu lebih sulit untuk diterapkan. Ketika dia mencoba untuk memadukan api surgawi api hitam dan petir suci awal ungu ke dalam senjata dao tingkat rendah, itu secara langsung menyebabkan dua kekuatan besar menjadi tidak seimbang dan embryo senjata itu meledak, mengakibatkan kegagalan. Kekuatan petir suci permulaan ungu terlalu kuat, dan api surgawi api hitam terlalu lemah. Tampaknya menggabungkan dua kekuatan besar ini ke dalam embryo senjata dao tidak akan berhasil. Setelah gagal sekali, Ye Chen Feng tidak putus asa. Dia mengambil beberapa batu pemurnian senjata lagi dan melemparkannya ke dalam kuali burung Vermillion untuk mencoba lagi. Kali ini, Ye Chen Feng menggabungkan petir suci permulaan ungu murni ke dalam embryo senjata dao untuk percobaan. Namun, kekuatan petir suci permulaan ungu terlalu ganas, dan sulit dikendalikan. Ye Chen Feng mencoba lebih dari 10 metode dan meminjam kekuatan Dead Spirit Bat untuk menyegelnya di embryo senjata dao, tetapi dia masih gagal. Pada akhirnya, kekuatan petir suci awal ungu lepas kendali, mengakibatkan kegagalan lagi. Huh, tidak mudah mendapatkan peringkat bagus di kompetisi Sky Hall. Melihat embryo senjata dao yang hancur di Vermillion Bird Cauldron, Ye Chen Feng menghela nafas pelan. Hanya kerugian dari kegagalan berulang yang terlalu besar. Jika bukan karena Ye Chen Feng membunuh sejumlah besar musuh yang kuat di tahap awal dan memanen banyak, itu tidak akan cukup untuk mendukung usahanya yang sia-sia. Setelah beristirahat sejenak, Ye Chen Feng mengeluarkan beberapa batu pemurnian senjata lagi. Untuk upaya ketiga, dia menggabungkan api surgawi dan air surgawi ke dalam embryo senjata dao untuk menyegelnya. Manik roh mati, segel. Kekuatan air dan api saling melawan, dan ketika energi berinteraksi satu sama lain, itu tidak melepaskan banyak aliran. Pada saat ini, Ye Chen Feng meminjam kekuatan manik roh mati untuk membentuk sejumlah besar pola senjata kematian, dengan paksa memenjarakan dua energi yang berlawanan, dan berhasil menyegel api surgawi dan air surgawi ke dalam embryo senjata dao. Sukses! Setelah segel berhasil, Ye Chen Feng mengungkapkan senyum tipis. Tangannya dengan cepat berputar saat dia menggunakan teknik pemurnian misterius. Setelah menghabiskan hampir sepanjang malam, dia menyempurnakan bentuk pedang. Tubuh pedang samar-samar memancarkan kekuatan air dan api. Aku ingin tahu seberapa kuat pedang ini. Ye Chen Feng menyeka keringat di dahinya dan memasuki alam semesta. Dia siap untuk menggunakan binatang kekacauan untuk menguji kekuatan pedang. 1096. Hundun, berdiri di sana dan jangan bergerak. Aku akan menguji kekuatan pedang ini padamu. Ye Chen Feng menemukan Chaos Divine Beast yang baru saja menelan tiga Heavenly Beast kores dan menyerap energi spiritual yang kaya untuk diolah. Bos, apa nilai percobaan dari senjata dao tingkat rendah? Chaos Divine Beast melirik pedang dao tingkat rendah yang baru saja ditempa oleh Ye Chen Feng. Dia tidak menemukan sesuatu yang istimewa tentang itu, jadi dia bertanya dengan bingung. Anda akan tahu sebentar lagi. Ye Chen Feng tersenyum dan menuangkan kekuatan jiwanya ke dalam pedang dao tingkat rendah. Dia melepaskan segel pada Dead Spirit Pearl dan melepaskan kekuatan yang mencengangkan untuk menyerang Chaos Divine Beast yang tampaknya tidak peduli sama sekali. Dengan tebasan, kekuatan air dan api meletus. Kekuatan yang mengerikan itu seperti bintang jatuh, menyapu dunia dan menebas ke arah Chaos Divine Beast yang matanya terbuka lebar. Ledakan Kekuatan air dan api mengiringi kekuatan dao wheel yang dilepaskan oleh pedang dao tingkat rendah dan menebas tubuh Chaos Divine Beast. Serangan mengerikan itu meninggalkan bekas pedang yang dangkal di tubuh Chaos Divine Beast, dan tubuhnya yang besar mundur selangkah tanpa terkendali. Ini? Ini, Bos, dari mana kamu mendapatkan pedang ini? Bagaimana itu bisa melepaskan kekuatan api surgawi dan air surgawi saat Anda menyerang? Chaos Divine Beast melihat tanda pedang dangkal di tubuhnya dan merasakan gelombang besar di hatinya. Dia mencabik-cabik kesengsaraan besar seratus binatang, melewati baptisan dunia, dan pulih ke alam binatang suci. Kekuatan dan tubuh fisiknya telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Belum lagi senjata dao kelas rendah, bahkan senjata dao kelas menengah pun tidak bisa melukainya. Ye Chen Feng, di sisi lain, menggunakan Sword of the Way tingkat rendah. Mengandalkan hanya pada kekuatan pedang jalan, dia mampu meninggalkan bekas yang dangkal pada tubuh kuat binatang itu. Dia bahkan memaksa binatang itu untuk mundur selangkah. Meskipun binatang itu agak ceroboh sebelumnya, kekuatan serangan itu melebihi harapannya. Saya baru saja menempa pedang ini, kata Ye Chen Feng dengan acuh tak acuh. Bos, Anda penyuling senjata. Chaos Divine Beast berubah menjadi wujud manusianya dan berkata dengan tidak percaya. Mengapa? Saya tidak bisa menjadi penyuling senjata. Ye Chen Feng melihat ekspresi kaget Chaos Divine Beast dan berkata sambil tersenyum, Aku akan berpartisipasi dalam kompetisi Heavenly Hall tingkat tertinggi di sini dan bersaing dengan alkemis top dan penyuling senjata dari dunia tengah. Baiklah, kalian bisa melanjutkan latihan kalian. Setelah menguji kekuatan pedang dao tingkat rendah yang menyatu dengan kekuatan air dan api, Ye Chen Feng mengungkapkan senyum puas. Dia meninggalkan alam semesta dan kembali ke kamarnya, bersiap untuk berjalan-jalan di aula langit. Feng Chen, bagaimana istirahatmu tadi malam? Ye Chen Feng berganti menjadi satu set pakaian bersih. Saat dia meninggalkan ruangan, dia melihat Jiao Yuyan, yang mengenakan gaun bermotif bunga putih dan terlihat secantik perih, berjalan mendekat dengan senyum di wajahnya di bawah naungan sinar matahari pagi. Setelah istirahat yang baik, Ye Chen Feng tersenyum dan berkata, Yuyan, kamu mencariku. En, ibuku memintaku untuk memberitahumu bahwa klan Linghu telah setuju untuk membiarkan Linghu Fei-Huo bersaing denganmu untuk memperebutkan tempat terakhir. Waktu kompetisi ditetapkan besok pagi, dan akan diadakan di Heaven Pavilion. Jiao Yuyan menganggup dan berkata dengan suara yang menyenangkan. Ye Chen Feng menganggup dan mencatatnya. Feng Chen, keterampilan alkimia Linghu Fei-Huo itu tidak biasa. Anda tidak boleh ceroboh dalam kompetisi besok. Jika Anda kalah darinya, bahkan ibu pun tidak akan bisa merebut tempat mereka. Melihat ekspresi acu-ta'acu Ye Chen Feng, Jiao Yuyan dengan lembut memperingatkannya. Jangan khawatir, jika saya bahkan tidak bisa mengalahkan Linghu Fei-Huo, bagaimana saya bisa mencapai 50 besar? Ye Chen Feng tersenyum dan berkata dengan dominan. Mendengar kata-kata ambisius Ye Chen Feng, Jiao Yuyan hanya bisa menghirup udara dingin. Dia mengingatkannya, Feng Chen, kompetisi Sky Hall adalah kompetisi alkimia dan pandai besi tertinggi di dunia tengah. Ditambah dengan hadiah yang murah hati, banyak monster tua yang telah terkenal selama puluhan ribu tahun mungkin muncul. Jika Anda ingin mencapai 50 teratas, kamu setidaknya harus menjadi alkemis kelas 8. Mungkinkah Anda dapat menyempurnakan pil dao kelas atas? Anda belum pernah menyempurnakan pil dao kelas atas sebelumnya, tetapi Anda harus bisa. Ye Chen Feng melihat ekspresi terkejut Jiao Yuyan dan berkata dengan samar sambil tersenyum. Dia tidak tahu apakah Jiao Yuyan akan tercengang jika dia mengatakan yang sebenarnya, bahwa tujuan sebenarnya bukanlah untuk mencapai 50 besar di kompetisi alkimia, tetapi untuk mencapai 3 besar di kedua kompetisi. Membual berlagak. Jiao Yuyan memutar matanya ke arah Ye Chen Feng. Matanya beriak, menawan, dan menggoda. Yuyan, kamu sibuk sendiri. Aku akan pergi ke pavilion surga dan menukar sesuatu. Melihat ekspresi curiga Jiao Yuyan, Ye Chen Feng tersenyum. Aku juga ingin pergi ke pavilion surga untuk menukar beberapa sumber alkimia. Ayo pergi bersama. Mata indah Jiao Yuyan melengkung menjadi bulan sabit saat dia berkata dengan lembut. Baiklah kalau begitu, ayo pergi. Ye Chen Feng menganggup dan meninggalkan rumah tuan kota dengan Jiao Yuyan yang anggun dan cantik. Mereka pergi ke heaven pavilion di pusat kota. Jiao Yuyan memiliki status tinggi di kota Wang Tian, dan Ye Chen Feng mengejutkan semua orang di pavilion surga. Ketika mereka berdua muncul di pavilion surga, bahkan tetua pavilion Mu King Huo terkejut. Pena tua pavilion, saya ingin tahu apakah Anda dapat membantu saya menukar beberapa benda spiritual yang dapat meningkatkan jiwa seseorang melalui pavilion surga. Ye Chen Feng bertanya dengan lugas. Feng Chen, kamu menyelamatkanku dan Yaner. Aku benar-benar ingin memenuhi permintaanmu, tetapi benda-benda spiritual yang dapat meningkatkan jiwa seseorang sangat jarang. Kompetisi istana surgawi akan segera dimulai, dan benda-benda spiritual ini sangat diminati. Bahkan jika kamu menawarkan hadiah yang tinggi, kamu tidak akan bisa membelinya. Lupakan, Ye Chen Feng tidak memiliki banyak harapan sejak awal. Dia mengeluarkan selembar perkamen dari cincin kiangkun dan menyerahkannya kepada Mu King Huo, penatua pavilion, dapatkah Anda membantu saya menukar materi ini? Feng Chen, pil alkimia apa yang akan kamu buat? Mu King Huo tidak akrab dengan alkimia, tetapi dia terkejut ketika melihat ramuan alkimia yang sangat berharga dan berharga di perkamen. Aku akan membuat pil alkimia tingkat tertinggi, kata Ye Chen Feng jujur. Feng Chen, apakah kamu benar-benar memiliki kemampuan untuk membuat pil alkimia kelas tertinggi? Mu King Huo bertanya dengan kaget. Sejujurnya, saya belum pernah membuat pil alkimia tingkat tertinggi sebelumnya, tapi saya pikir itu tidak akan menjadi masalah jika saya berlatih, kata Ye Chen Feng terus terang. Feng Chen, jika kamu benar-benar bisa membuat pil alkimia kelas tertinggi, kamu pasti akan bersinar di kompetisi Istana Surgawi. Kamu bahkan mungkin bisa masuk 50 besar. Melihat wajah percaya diri Ye Chen Feng, Mu King Huo tidak bisa menahan perasaan antisipasi ketika dia memikirkan evaluasi guru Fu dan guru Du tentang Ye Chen Feng. Penatua Pavilion, apakah kamu benar-benar percaya padanya? Pada saat ini, suara sumbang terdengar. Ling Huo Fei Huo, yang mengenakan jubah alkimia putih, muncul di pavilion surga ditemani oleh dua orang pelayan. Dia memandang Ye Chen Feng dengan permusuhan, saya pikir dia pembohong. Penatua Pavilion, berapa banyak poin dan kristal jiwa bermutu tinggi yang harus saya tukarkan dengan barang yang saya butuhkan? Ye Chen Feng bahkan tidak melihat Ling Huo Fei Huo yang sombong dan provokatif. Dia memperlakukannya seperti udara. Feng Chen, aku akan memberimu barang-barang ini untuk membayarmu karena telah menyelamatkan hidupku, kata Mu King Huo dengan murah hati. Ini. Ye Chen Feng tahu nilai dari bahan-bahan ini, jadi dia tidak ingin melanggar peraturan. Yah, dibandingkan dengan hidupku, harta duniawi ini bukan apa-apa, kata Mu King Huo dengan acuh tak acuh, tapi kamu perlu memberiku waktu beberapa hari. Aku perlu menukarkan banyak materi untukmu melalui pavilion surga. Terima kasih, Penatua Pavilion. Ye Chen Feng bukan orang yang pemalu, jadi dia tidak menolak kebaikan pavilion elder. Feng Chen, bagaimana kalau menemaniku jalan-jalan? Aku juga ingin menukar sesuatu. Di bawah tatapan cemburu Ling Huo Fei Huo, Jiao Yuyan mengundangnya dengan lembut. Oke. Ye Chen Feng menganggup dan berjalan ke Heaven Pavilion ditemani oleh Jiao Yuyan yang cantik dan anggun. Dari awal hingga akhir, Ye Chen Feng bahkan tidak melihat Ling Huo Fei Huo yang provokatif, yang membuatnya marah. Feng Chen, besok aku bersumpah akan menginjakmu di bawah kakiku, memperlihatkan wajah aslimu, dan mengubahmu menjadi anjing liar. Melihat keduanya pergi berdampingan, Ling Huo Fei Huo, yang tidak berhasil mengejar Jiao Yuyan, marah karena cemburu. Dia mengertakan gigi dan bersumpah di dalam hatinya. 1097. Pagi-pagi sekali, sinar pertama matahari pagi menyinari bumi, membangunkan kota Wang Tian dengan sejarahnya yang panjang. Uji iklan tanda air. Uji iklan tanda air. Pilfire Hall, aula alkimia tingkat tertinggi di Heaven Pavilion, jarang dibuka. Persaingan antara Ye Chen Feng dan Ling Huo Fei Huo akan diadakan di sini. Setelah berdiskusi dengan Markis dan klan Ling Huo, persaingan kalian berdua akan dibagi menjadi tiga babak. Mereka akan menjadi ujian penglihatan, kompetisi pengendalian tembakan, dan kompetisi alkimia. Pemenang dari dua putaran pertama akan memenangkan tempat terakhir untuk berpartisipasi dalam kompetisi Aula Surgawi. Apakah Anda memiliki keberatan? Mu Qing Huo, yang mengenakan jubah alkimia hijau dengan lencana bintang lima di dadanya, bertanya pada Ye Chen Feng dan Ling Huo Fei Huo yang tinggi dan lurus dengan semangat tinggi. Tidak, kata Ye Chen Feng dan Ling Huo Fei Huo serempak. Karena kamu tidak keberatan, biarkan kompetisi dimulai. Untuk memastikan keadilan, aku secara pribadi akan memimpin kompetisi. Markis dan klan Ling Huo akan mengawasi. Saat dia berbicara, Mu Qing Huo membuka batasan Pil Fire Hall. Sebuah platform batu, yang tingginya puluhan kaki dan diisi dengan puluhan ribu ramuan obat, perlahan bangkit dari tanah yang bergetar dan memasuki mata Ye Chen Feng dan Ling Huo Fei Huo. Markis, kepala klan Ling Huo, tolong masing-masing menulis 10 ramuan obat di atas kertas untuk menguji penglihatan mereka, kata Mu Qing Huo. Oke. Wang Tian Markis dan kepala klan Ling Huo menganggup dan mengambil kuas di samping mereka. Mereka masing-masing menuliskan 10 ramuan yang relatif langka di selembar perkamen yang berisi penghalang. Untuk menambah kesulitan, keduanya juga mencatat umur herbal. Markis, 20 ramuan obat yang ditulis oleh kepala klan Ling Huo akan menjadi topik pertama kompetisi Anda. Siapapun yang dapat menemukan 20 ramuan ini dari lebih dari 30 ribu ramuan yang tercepat dan paling akurat menang. Mu Qing Huo membuka batasan pada perkamen dan menampilkan nama dari 20 tumbuhan di depan Ye Chen Feng dan Ling Huo Fei Huo. Mulai. Begitu suara Mu Qing Huo jatuh, Ling Huo Fei Huo segera bergegas ke tumpukan tumbuhan seperti gunung untuk mencari 20 tumbuhan. Namun, Ye Chen Feng berdiri di tempat yang sama tanpa bergerak sedikitpun. Sama seperti kerumunan di sekitarnya mengungkapkan ekspresi keheranan, tangan kanan Ye Chen Feng dengan ringan menyapu udara, dan beberapa ribu halai jiwa terbang ke tumpukan tanaman obat. Pada saat berikutnya, 19 tumbuhan terbang keluar dari tumpukan tumbuhan dan mendarat di tangan Ye Chen Feng seperti anak panah yang dilepaskan dari busur. Tetua G, ditumpukan tumbuhan ini, hanya ada 19 tumbuhan di atas kertas. Tidak ada rumput cabang angin. Ye Chen Feng menyerahkan 19 ramuan dari berbagai usia kepada Mu Qing Huo yang sedikit terkejut dan perlahan berkata. Bagaimana ini mungkin? Saat ini, Ling Hu Fei Huo hanya menemukan 4 tanaman obat, tetapi Ye Chen Feng telah menyelesaikan kompetisi. Hasil ini membuatnya tercengang dan tidak bisa menerimanya. Tidak buruk, tidak buruk, tidak ada masalah dengan 19 ramuan ini. Umurnya juga benar, tapi rumput ranting angin yang ditulis oleh Markis terlalu langka. Di antara 30 ribu ramuan yang saya siapkan, tidak ada satupun. Penatua menempatkan 19 ramuan yang ditangkap Ye Chen Feng di depan Wang Tian Markis dan kepala keluarga Ling Huo. Penglihatan yang kuat, jiwa yang kuat, anak ini tidak buruk. Kepala keluarga Ling Huo memandangi 19 tumbuhan di depannya dan menganggupkan kepalanya memuji. Ling Hu Fei Huo, apakah kamu yakin? Penatua memandang Ling Hu Fei Huo yang tercengang dan dengan enteng bertanya. Saya yakin. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, penampilan Ye Chen Feng barusan benar-benar sempurna. Dia tidak bisa menemukan kesalahan apapun dengan itu. Tidak hanya kekuatan Feng Chen yang luar biasa, bakat alkimianya juga begitu kuat. Bagaimana dia berkultivasi? Setelah menyaksikan pemandangan barusan, mata indah Jiao Yuyan bersinar terang. Dia mengungkapkan ekspresi terkejut dan wajahnya seperti bunga. Bagus, saya mengumumkan bahwa Feng Chen adalah pemenang putaran pertama. Selanjutnya, kita akan bersaing dengan pengendalian tembakan. Mu Qing Huo menganggupkan kepalanya dan mengumumkan dengan keras. Feng Chen, jangan senang terlalu dini. Aku akan menghancurkan harga dirimu dan kepercayaan dirimu dalam kompetisi pengendalian tembakan dan memberitahumu siapa karakter utama hari ini. Ling Hu Fe Huo menarik nafas dalam-dalam dan menekan keterkejutan dan kengganan di dalam hatinya saat dia diam-diam bersumpah di dalam hatinya. Kontrol api adalah keterampilan penting bagi para alkemis. Hanya dengan mengendalikan api dengan sempurna dan menjadikan api sebagai bagian dari tubuh, seseorang dapat memurnikan kayu pil yang bagus. Qing Huo membawa Ye Chen Feng dan Ling Hu Fe Huo ke pusat pil Fire Palace. Dia membuka batasan istana dan berkata, Sekarang, panggil apimu sendiri. Siapapun yang bisa mengendalikan apinya sendiri dan mengalahkan api lawan akan menjadi pemenangnya. Wus! Ye Chen Feng tidak menggunakan api surgawi api kematian, yang mendekati batas api surgawi. Sebaliknya, dia memuntahkan life flame yang kuat, yang melilit ujung jarinya seperti ular kecil yang hidup. Meskipun Ling Hu Fe Huo telah menaklukkan api spiritual yang kuat dengan meminjam kekuatan klan Ling Huo, untuk meyakinkan Ye Chen Feng dengan sepenuh hati, dia hanya memuntahkan api asalnya. Itu berubah menjadi Fire Eagle yang hidup dan hidup yang terbang di atas kepalanya. Yaner, menurutmu siapa yang memiliki peluang lebih tinggi untuk menang dalam kompetisi pengendalian tembakan? Wang Tian Markis tidak memiliki pencapaian tinggi dalam alkimia. Melihat bahwa life flame milik Ye Chen Feng jauh lebih lemah daripada milik Ling Hu Fe Huo, dia mentransmisikan suaranya ke Jiao Yuyan di sampingnya. Feng Chen tidak akan kalah, jawab Jiao Yuyan dengan senyum menawan tanpa ragu. Wang Tian Markis menatap mata putrinya yang berbinar dan dengan lembut menggelengkan kepalanya. Dia mentransmisikan suaranya tanpa daya. Jika dia bahkan tidak bisa mengalahkan Ling Hu Fe Huo, bagaimana dia bisa bersaing untuk 50 besar di kompetisi Sky Hall? Memikirkan kata-kata Ye Chen Feng yang lembut dan tidak sombong, senyum di wajah Jiao Yuyan semakin lebar. Apa, 50 teratas dalam kompetisi Sky Hall? Wang Tian Markis tahu apa artinya menjadi 50 besar dalam kompetisi Sky Hall. Seorang alkemis dengan kemampuan untuk memurnikan pil dao kelas atas jelas merupakan pukulan besar di kerajaan ilahi manapun. Saat mereka berbicara, kompetisi pengendalian tembakan antara Ye Chen Feng dan Ling Hu Fe Huo dimulai. Di bawah kendali jiwa Ling Hu Fe Huo, elang api yang berubah dari lifelamenya mengeluarkan teriakan panjang dan mengepakkan sayapnya yang menyala-nyala. Itu menarik bayangan api yang menyilaukan di udara dan menyerang Ye Chen Feng dengan momentum yang luar biasa. Itu ingin memadamkan gumpalan lifelame yang melingkari ujung jarinya dalam satu pukulan. Pergi. Ye Chen Feng tersenyum tipis. Jiwa dalam pikirannya meletus dan mengalir ke gumpalan api kehidupan yang melingkari ujung jarinya. Pada saat berikutnya, gumpalan lifelame itu seperti gunung berapi yang meletus. Itu tiba-tiba mengembang dan terbakar dengan ganas, berubah menjadi ular api yang panjangnya puluhan kaki. Itu membuka mulutnya yang berdarah dan menggigit Fire Eagle yang menyerang dengan ganas. Itu merobek Fire Eagle, tidak peduli bagaimana Ling Hu Fei Huo mencoba mengendalikannya, dia tidak dapat memadatkannya lagi. Kontrol api bukan hanya tes kendali seseorang atas senyala api. Itu juga menguji kekuatan api itu sendiri. Lifelame Anda terlalu lemah. Jika Anda ingin mengalahkan saya dalam pengendalian tembakan, Anda harus mengubah ke api lain. Ye Chen Feng memandang Ling Hu Fei Huo, yang wajahnya pucat dan kepercayaan dirinya telah mengalami pukulan hebat, dan berkata dengan acuh tak acuh. Bagus, bagus, bagus. Maka saya akan membiarkan Anda mengalami kekuatan api spiritual bunga ungu. Ling Hu Fei Huo tidak berani menahan diri lagi. Jika dia kalah dari Ye Chen Feng lagi, dia tidak akan memiliki kesempatan. Tidak hanya dia akan kehilangan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kompetisi skyhold, tetapi dia juga akan mempermalukan klan Ling Hu. Terlebih lagi, Jiao Yuyan, yang sudah lama diakagumi, masih menonton dari samping. Api ungu yang sangat indah yang tampak seperti bunga mekar muncul di telapak tangannya. Suhu udara juga meningkat karena munculnya api spiritual bunga ungu. 1098. Api spiritual bunga ungu, api spiritual ini tidak buruk, tetapi tuannya agak kurang. Ye Chen Feng melihat api spiritual bunga ungu yang benar-benar mekar dan terbakar dengan api ungu. Dia tidak bisa menahan nafas dengan emosi. Alam semesta tanpa batas penuh dengan keajaiban. Uji iklan tanda air. Uji iklan tanda air. Feng Chen, jangan mengira kamu sudah menang. Pemenang terakhir adalah aku. Melihat penghinaan di mata Ye Chen Feng, Ling Hu Fei Huo yang angkuh dan sombong benar-benar marah. Dia meraung dengan marah dan mengendalikan api spiritual bunga ungu yang mekar untuk berubah menjadi harimau api ungu. Itu mengeluarkan raungan yang mengguncang surga dan menerkam ke arah Ye Chen Feng. Pergi. Ekspresi Ye Chen Feng tidak berubah sedikitpun saat harimau api ungu itu menyerang. Dengan pikiran, ular menyala yang baru saja menelan elang api dan menunjukkan kekuatannya bergegas maju untuk menemui harimau api ungu di udara. Kekuatan api spiritual yang ditundukkan Ling Hu Fei Huo ini sebanding dengan api surgawi dan bahkan lebih kuat dari api kehidupan Ye Chen Feng. Namun, kendalinya atas api lebih rendah dari Ye Chen Feng, dan ranah jiwanya jauh lebih rendah. Di bawah kendali halus jiwa Ye Chen Feng, ular yang menyala tidak hanya tidak jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan, tetapi juga berulang kali melancarkan serangan fatal pada harimau api ungu, merusak jiwanya dan memberikan tekanan besar pada Ling Hu Fei Huo. Huh, Markis, di mana kamu menemukan pemuda ini? Dia terlalu kuat, Fei Huo masih jauh dari tandingannya. Mata kepala keluarga Ling Hu tajam saat dia melihat dua binatang yang menyala itu saling merobek satu sama lain di udara. Dia tahu bahwa dalam hal pengendalian tembakan, Ling Hu Fei Huo jauh lebih rendah dari Ye Chen Feng. Feng Chen adalah penyelamat tetua pavilion dan putriku. Jika dia tidak mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan mereka, tetua pavilion dan putriku akan dibunuh oleh Yong Tianhou. Wang Tianhou meletakkan cangkir teh gioknya dan menatap Ye Chen Feng yang tenang. Dia mentransmisikan suaranya ke Ye Chen Feng. Apa, Yong Tianhou membunuh penatua pavilion dan Yaner? Kepala keluarga Ling Hu memiliki hubungan pribadi yang sangat baik dengan Wang Tianhou dan sangat melindungi Jiao Yu Yan. Saat mendengar berita ini, ekspresinya sedikit berubah dan dia berkata dengan suara rendah. Ya, saya terlalu ceroboh. Saya tidak berpikir bahwa Yong Tianhou akan sangat gila untuk membunuh seseorang untuk kompetisi antara pavilion surgawi. Mata indah Wang Tian Marquis bersinar dengan sedikit ketegasan. Untungnya, mereka diselamatkan oleh Feng Chen. Kalau tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Marquis, apakah ada masalah dengan angin dan debu? Pemimpin klan dari klan Ling Hu bertanya dengan ekspresi jelek. Dia telah mengikat kepentingan klannya dengan ibu kota surgawi yang luas. Jika salah satu dari mereka naik atau turun, yang lain akan naik atau turun. Saya percaya bahwa dia akan baik-baik saja. Justru karena kebaikannya kepada klan Jiao saya, saya membuat pengecualian dan mengizinkannya untuk bersaing dengan Flying Fire untuk tempat terakhir di kompetisi Sky Hulk, kata Sky Gesing Marquis perlahan. Huh, dari kelihatannya sekarang, dia memang lebih luar biasa daripada Fei Huo. Saya harap kegagalan ini akan memungkinkan Fei Huo menemukan kekurangannya dan fokus mempelajari alkimia. Dia pasti tidak dapat pulih dari kemunduran ini, keluarga Ling Hu kepala berkata dengan cemas. Aku tidak percaya bahwa aku tidak bisa mengalahkanmu. Melihat Ye Chen Feng yang tenang dan terkumpul, Ling Hu Fei Huo mengatupkan giginya. Mengabaikan konsumsi jiwanya, dia tiba-tiba memuntahkan life flamenya. Sekali lagi, dia berubah menjadi firehawk dan menyerang Ye Chen Feng. Suara mendesing. Melihat Ling Hu Fei Huo mengendalikan dua api besar pada saat yang sama, kerumunan di sekitarnya gempar. Mereka dikejutkan oleh jiwanya yang kuat dan pengendalian api. Hanya langkah ini saja yang membuat banyak alkemis dan pandai besi merasa malu akan inferioritas mereka. Dengan ranah jiwamu, bukankah terlalu sulit bagimu untuk mengendalikan dua api besar pada saat yang bersamaan? Wajah Ye Chen Feng tetap tanpa ekspresi meski diserang oleh dua api besar Ling Hu Fei Huo pada saat bersamaan. Dengan gerakan jiwanya, life flamen nake yang bertarung sengit dengan dua binatang api besar itu tiba-tiba meledak. Kemudian, di bawah kendali jiwanya yang kuat, api kehidupan yang mengisi kekosongan berputar dengan kecepatan tinggi, membentuk pusaran api yang menyapu kekosongan. Itu menelan dua binatang api besar yang menyerang dengan ganas dan dengan gila-gilaan memelintir mereka menjadi berkeping-keping. Berengsek! Ling Hu Fei Huo tidak menyangka kendali api Ye Chen Feng mencapai tingkat seperti itu. Tidak hanya dia mengendalikan life flame untuk waktu yang lama, tetapi dia juga membentuk pusaran api yang merusak. Wajah Ling Hu Fei Huo langsung memucat. Namun, dia tidak mengaku kalah. Dia mengatupkan gigi dan jiwanya mengendalikan dua binatang api besar untuk menyerang pusaran api, ingin mencabik-cabiknya. Oke, kompetisi sudah berakhir. Dengan pikiran, Ye Chen Feng meningkatkan kekuatan jiwanya dan mempercepat pusaran api, langsung memutar dua binatang api besar menjadi berkeping-keping. Puff Puff! Saat kedua binatang api besar itu tercabik-cabik oleh pusaran api, Ling Hu Fei Huo segera mengalami serangan kekuatan jiwa. Jiwanya terluka, untayan darah mengalir keluar dari tujuh lubangnya dan dia hampir jatuh ke tanah. Markis, kepala keluarga Ling Huo, Feng Chen telah memenangkan dua putaran berturut-turut. Bisakah kompetisi ini berakhir sekarang? Melihat Ling Hu Fei Huo yang berlumuran darah dan kalah, Mu Qing Huo menunjukkan senyum penghargaan kepada Ye Chen Feng dan bertanya dengan lembut. Tidak, aku masih ingin bersaing dengannya dalam alkimia, babak terakhir. Wajah Ling Huo Fei Huo pucat tanpa bekas darah. Dia dengan cepat menelan pil pemelihara jiwa dan berkata tanpa ampun. Ini, Mu Qing Huo sedikit mengernyit dan tidak segera menjawab. Feng Chen sepenuhnya layak mendapatkan kuota Aula Langit. Keluarga Ling Huo saya menerima kehilangan kami dengan sepenuh hati. Namun, saya ingin melihat keterampilan alkimia Feng Chen. Apakah itu mungkin? Kepala keluarga Ling Huo menunjukkan senyum ramah dan berkata dengan sopan. Ye Chen Feng memandang kepala keluarga Ling Huo yang memiliki sikap baik dan tidak menolak. Dia menganggup dan berkata, oke, kalau begitu mari kita bertanding di babak ketiga. Melihat Ye Chen Feng tidak keberatan, Mu Qing Huo mengumumkan dengan lantang, oke, istirahatlah selama empat jam. Setelah empat jam, kita akan bertanding di babak terakhir. Feng Chen, meskipun aku kalah, aku pasti akan memenangkan ronde terakhir. Ling Huo Fei Huo mengepalkan tinjunya dan berkata dengan enggan. Mengapa kamu begitu percaya diri? Tanya Ye Chen Feng dengan senyum tipis. Penglihatan dan pengendalian api hanyalah jalur kecil dalam alkimia. Keterampilan alkimia dan tingkat nyala api itu sendiri adalah jalur yang sebenarnya. Ling Huo Fei Huo menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Feng Chen, apakah kamu mengakui bahwa api hidupmu lebih rendah dari api spiritual bunga ungu ku? Huh, api spiritual saja sudah cukup membuatmu begitu sombong. Ye Chen Feng menghela nafas pelan dan berkata, Aku benar-benar tidak ingin memberitahumu bahwa aku sama sekali tidak peduli dengan api spiritual. Kata-kata yang luar biasa, jangan bilang kamu telah menaklukkan sejenis api surga. Ling Huo Fei Huo mencibir dan membalas. Kalau begitu lihat api macam apa ini? Untuk memberi Wang Tian Markis lebih percaya diri dan untuk meyakinkan Ling Huo Fei Huo, Ye Chen Feng tidak menyembunyikan dan memanggil Deat Flame Heavenly Flame. Saat api surgawi api kematian muncul, banyak alkemis yang telah menaklukkan api spiritual dengan jelas merasakan api spiritual di tubuh mereka menjadi gelisah. Bahkan Ling Huo Fei Huo merasakan tekanan dan ketakutan dari Deat Flame Heavenly Flame. Ini, tingkat api surga apa ini? Melihat Ye Chen Feng memanggil Deat Flame Heavenly Flame, Mu Qing Huo membuka matanya lebar-lebar dan berkata dengan ekspresi terkejut. Sebagai penatua pavilion dari pavilion Wang Tian, Mu Qing Huo telah melihat api surga beberapa kali, dan dia sendiri juga telah menaklukkan sejenis api surga. Namun, ketika dia melihat api surgawi api kematian, hatinya bergetar entah kenapa, dan api surga yang diataklukkan di tubuhnya juga menjadi gelisah. Aku tidak tahu level apa itu, tapi tidak akan menjadi masalah untuk membakar kaisar binatang tingkat 4 sampai mati. Ye Chen Feng berkata dengan acu tak acu, Dengar, aku tidak memamerkan api surga yang begitu kuat. Apakah kamu tidak merasa seperti badut sekarang? Kamu, Engah! Di bawah serangan amarah, Ling Hu Fei Huo memuntahkan setegup darah. Hatinya yang bangga diinjak-injak berkeping-keping oleh Ye Chen Feng. 1099. Nah, empat jam telah berlalu. Ling Hu Fei Huo, apakah Anda masih perlu pulih? Mu Qing Huo melirik waktu itu dan perlahan berdiri. Dia memandang Ling Hu Fei Huo yang pucat, yang harga diri dan kepercayaan dirinya telah terpukul. Tidak dibutuhkan. Ling Hu Fei Huo menggelengkan kepalanya. Tidak ada jejak arogansi di wajahnya. Jika dia tidak mengambil inisiatif untuk memintanya, dia akan meninggalkan Pilfire Palace yang memalukan. Dalam hal ini, babak terakhir kompetisi penyulingan eliksir akan dimulai sekarang. Penatua menganggup dan berkata, Saya baru saja berdiskusi dengan kepala keluarga Markis dan Ling Huo. Di babak terakhir, kalian berdua akan memurnikan ramuan yang sama. Hasilnya akan ditentukan oleh kuantitas dan kualitas ramuan. Oke. Ye Chen Feng dan Ling Hu Fei Huo menganggup tanpa keberatan. Untuk meningkatkan kesulitan, ramuan yang akan anda sempurnakan di babak terakhir adalah Dao eliksir tingkat rendah, ramuan pembersih sum-sum. Anda membutuhkan Spirit Connecting Grass, Golden Silk Flower, dan Green Jade Snow Lotus. Grand Elder memerintahkan bawahannya untuk menempatkan 13 bahan utama dari essence cleansing peel di depan Ye Chen Feng dan Grand Elder. Ramuan pembersih sum-sum. Meskipun Ling Huo Fei Huo memiliki kemampuan untuk menyempurnakan Dao eliksir, tingkat keberhasilannya tidak tinggi. Marau cleansing eliksir adalah Dao eliksir penyulingan yang sangat berharga. Sulit untuk disempurnakan. Ketika dia melirik Ye Chen Feng, dia menemukan Ye Chen Feng tenang dan acuh tak acuh. Dia menghela nafas pelan di dalam hatinya. Apapun hasilnya, aku harus menyempurnakan ramuan itu dengan sukses. Ling Huo Fei Huo membuang hasilnya ke belakang pikirannya. Dia menyesuaikan keadaan pikirannya dan mengeluarkan kuali ramuan berkaki tiga dari tingkat harta karun Dao tingkat rendah. Oke, kompetisi dimulai. Dengan perintah sesepuh, babak terakhir kompetisi dimulai. Ling Huo Fei Huo menarik nafas dalam-dalam dan membuka kuali ramuan berkaki tiga. Dia melemparkan ke tiga belas bahan utama ke dalam kuali dan memuntahkan api spiritual bunga ungu untuk memulai langkah pertama pemurnian. Ye Chen Feng, yang berada di samping, tidak memanggil kuali obatnya. Dia memuntahkan api surgawi deat blaze yang sangat panas dan mengendalikannya untuk mengubahnya menjadi kuali yang menyala-nyala. Kemudian, dia melemparkan tiga belas ramuan utama ke dalam kuali. Menggunakan api untuk mengubah kuali, sepertinya Ye Chen Feng sangat percaya diri dalam menyempurnakan pil cleansing marrow. Markis mengungkapkan senyum anggun sambil melihat kuali di depan Ye Chen Feng. Hari-hari-hari. Di bawah pencairan deat flame heavenly flame, tiga belas ramuan spiritual langsung layu dan meleleh, berubah menjadi tiga belas tetes cairan roh dengan warna berbeda. Aroma pil yang samar keluar, menyebabkan orang menjadi bersemangat hanya dengan menciumnya. Kondensasi Setelah memurnikan tiga belas tetes spirit liquid murni, tangan Ye Chen Feng dengan cepat bergerak, membentuk teknik pil rune yang berlipat ganda. Dia mengendalikan tiga belas tetes cairan roh murni untuk melebur menjadi satu dan dengan cepat memadatkan pil. Ketika Ye Chen Feng memadatkan pil itu, Ling Hu Fei Huo hanya memurnikan setengahnya. Namun, saat ini, Ling Hu Fei Huo telah sepenuhnya mengabaikan dunia luar dan dengan sepenuh hati tenggelam dalam menyempurnakan pil. Dalam keadaan ini, teknik pemurniannya hampir sempurna tanpa kekurangan apapun. Pil dao mengandung kekuatan grandao. Sepuluh rune adalah yang terbaik, tetapi ingin menyempurnakan pil sepuluh rune yang sempurna sangatlah sulit. Tanpa pencapaian alkimia yang sangat tinggi dan pengalaman alkimia yang kaya, itu hampir mustahil. Ketika Ye Chen Feng memurnikan pil cleansing marrow, meskipun dia tidak menggunakan spirit bed of life untuk meningkatkan kualitas pil secara paksa, dia terus-menerus menggunakan teknik pil rune untuk menyempurnakan pil sepuluh rune yang sempurna. Sungguh teknik alkimia yang indah. Teknik alkimia Feng Chen ini seperti Grandmaster Alkimia, memberi orang perasaan tenggelam. Menyaksikan dia memurnikan pil benar-benar menyenangkan. Menonton teknik alkimia Ye Chen Feng tanpa berkedip, kekaguman di matamu King Huo menjadi lebih kuat. Tuan, menurutmu berapa banyak rune yang bisa dimurnikan Feng Chen dengan cleansing marrow pil? Jiao Yuyan bertanya dengan mata cerah, ada jejak antisipasi di matanya. Menyempurnakan pil sum-sum pembersih tidak mudah, tetapi teknik alkimia Feng Chen ini terlalu sempurna. Saya pikir dia harus bisa memurnikan delapan atau bahkan sembilan kayu pil rune. King Huo merenung sejenak dan berkata, Yaner, saat kamu bebas, mintalah saran dari Feng Chen. Ini akan bagus untuk teknik alkimiamu. Iya, Tuan Jiao Yuyan mengangguk, merasa sedikit bersemangat di hatinya. Di bawah penyempurnaan pil rune Ye Chen Feng yang terus-menerus, empat pil sum-sum pembersihan yang telah dibagi menjadi empat mulai memiliki pil rune yang misterius. Untuk menyempurnakan empat pil sum-sum pembersihan menjadi ekstrim dan menyelesaikan pil sepuluh rune, Ye Chen Feng memperlambat kecepatan alkimia dan terus menyempurnakan rune. Lambat laun, Ling Hu Fei Huo, yang tidak memiliki pikiran yang mengganggu, menyusulnya. Ketika waktu mendekati empat jam, Ling Hu Fei Huo tiba-tiba menamparkan kuali obat berkaki tiga yang mendidih. Dua pil pembersih sum-sum merah tuas seukuran lengkeng dengan tujuh pola pil terbang keluar dari tutup kuali, dan ditangkap olehnya. Tidak buruk, tidak buruk, dia telah memurnikan dua pil sum-sum pembersihan, dan masing-masing dari mereka telah mencapai level tujuh pil rune. Melihat dua pil sum-sum pembersih di tangan Ling Hu Fei Huo, Mu Qing Huo menganggup dan memuji, Fei Huo, apakah kamu tahu mengapa alkimia berjalan begitu lancar kali ini? Fei Huo mengerti, Ling Hu Fei Huo menganggup. Mu Qing Huo tersenyum dan berkata, sepertinya kegagalan hari ini bukanlah hal yang buruk untukmu. Saat dia berbicara, aroma obat yang kental memenuhi udara api kematian. Karena api surgawi api kematian hitam pekat seperti tirai kegelapan, orang banyak tidak tahu berapa banyak pil pembersih sum-sum yang Ye Chen Feng haluskan. Pil selesai. Segel tangan Ye Chen Feng yang berputar cepat berhenti karena terkejut. Api kematian yang terbakar juga tersedot ke dalam perutnya, mengungkapkan empat pil sum-sum pembersihan mengambang di udara. Empat pil. Dia telah memurnikan empat pil sum-sum pembersih hanya dengan satu set bahan alkimia. Melihat empat pil sum-sum pembersih yang mengambang di depan Ye Chen Feng, istana api pil dipenuhi dengan terengah-engah. Banyak orang tampak seperti melihat hantu. Penatua, saya juga sudah selesai. Ye Chen Feng memberikan empat pil sum-sum pembersihan kepada Mu Qing Huo. Sepuluh, sepuluh pil rune, empat pil sepuluh rune. Ketika Mu Qing Huo melihat bahwa empat pil sum-sum pembersihan yang telah disempurnakan oleh Ye Chen Feng semuanya berkualitas tinggi, sepuluh pil rune, tangannya yang berpengalaman mau tidak mau gemetar. Itu sudah menantang surga untuk memurnikan empat pil sum-sum pembersih dengan hanya satu set bahan alkimia. Empat pil sum-sum pembersih Ye Chen Feng semuanya adalah sepuluh pil rune. Penatua tidak percaya apa yang telah dilihatnya hari ini. Dia benar-benar yakin dengan keterampilan alkimia Ye Chen Feng. Tidak hanya tetua yang tercengang, tetapi Wang Tian Markis, Jiao Yu Yan, kepala keluarga Ling Huo, dan Ling Hu Fei Huo juga tercengang saat melihat empat sepuluh rune cleansing maro pills milik Ye Chen Feng. Seolah-olah mereka telah dilumpuhkan. Mereka tercengang. Jenius, seorang jenius yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mu Qing Huo tidak dapat menemukan kata-kata untuk memuji Ye Chen Feng. Dapat dikatakan bahwa Ye Chen Feng adalah pemuda paling menakutkan yang pernah dilihatnya. Apakah itu keterampilan kekuatan atau alkimia, Mu Qing Huo jauh lebih rendah. Ling Hu Fei Huo semakin yakin, dia merasa idenya menginjak Ye Chen Feng konyol. Feng Chen, dari mana asalmu? Siapa tuanmu? Kepala keluarga Ling Huo menarik nafas dalam-dalam, menekan keterkejutan di hatinya saat dia bertanya. Maaf, kepala keluarga Ling Huo, tapi tuanku adalah burung bango pengembara yang tidak suka disebut-sebut oleh orang lain. Saya harap kepala keluarga tidak tersinggung, kata Ye Chen Feng dengan santai. Aku terlalu tiba-tiba. Kata-kata Ye Chen Feng tidak jelas, tetapi Wang Tian Markis, kepala keluarga Ling Huo, dan yang lainnya sangat terguncang. Meskipun mereka adalah tuan feodal dan kepala keluarga, dibandingkan dengan monster tua yang telah hidup selama puluhan ribu tahun dan hidup dalam pengasingan, masih ada celah yang sangat besar. Dan dari penampilan Ye Chen Feng yang menantang surga, kemungkinan besar Ye Chen Feng memiliki master yang menentang surga. Kalau tidak, mustahil baginya untuk mengajar murid yang begitu mengerikan. Baiklah, kompetisi hari ini selesai. Semuanya, kembali. Wang Tian Markis menatap tajam ke arah Ye Chen Feng, yang telah jauh melampaui harapannya, dan mengumumkan dengan lantang. 1100. Menatap Sky City Lord Manor. Feng Chen, penampilanmu hari ini benar-benar melebihi ekspektasiku. Katakan dengan jujur, apa batas sebenarnya Anda dalam memurnikan Pildao? Wang Tian Markis yang anggun duduk di kursi utama di Aula Utama. Dia menatap Ye Chen Feng yang tampan, yang sedang menyeruput teh, dan bertanya dengan lembut. Dengan kekuatan saya saat ini, saya memiliki kemampuan untuk menyempurnakan inti dao kelas atas, tetapi tingkat keberhasilannya sangat rendah. Ye Chen Feng meletakkan cangkir tehnya dan menjawab dengan jujur. Inti dao kelas atas. Begitu Ye Chen Feng selesai berbicara, Gazing Sky Markis, Elder Jiao, dan Elder Jiao semuanya menghirup udara dingin. Jika Ye Chen Feng benar-benar bisa menyempurnakan inti dao kelas atas, dia pasti bisa masuk 50 besar kompetisi Sky Hall. Pada saat itu, dia akan membawa kemuliaan yang tak tertandingi ke Gazing Sky City. Feng Chen, bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Menatap langit Markis merenung dan berkata. Kesepakatan apa? Ye Chen Feng bertanya. My Gazing Sky City akan sepenuhnya mendukung Anda untuk masuk 50 besar Sky Hall, dan Anda akan menjadi tetua kehormatan Gazing Sky Pavilion saya. Menatap langit kata Markis. Saya bertanya-tanya bagaimana Markis ingin mendukung saya. Ye Chen Feng tidak langsung setuju dan bertanya dengan lembut. Ada kurang dari setengah tahun sebelum kompetisi Sky Hall, dan akan sangat sulit untuk meningkatkan keterampilan alkimia Anda dalam setengah tahun ini. Namun, ada tempat yang bisa meningkatkan kualitas nyala api Anda. Jika Anda setuju untuk menjadi penatua kehormatan Gazing Sky Pavilion saya, saya akan mengirim Anda dan Yaner ke tempat itu untuk berkultivasi. Menatap langit kata Markis. Markis, di mana tempat yang kamu bicarakan? Tanya Ye Chen Feng sambil mengangkat alisnya, minatnya terusik. Gua Api Sembilan Lapisan di Kota Dewa Api. Menatap ekspresi kosong Ye Chen Feng, menatap langit Markis bertanya dengan heran, Kenapa, kamu belum pernah mendengar tentang tempat itu? Ye Chen Feng mengangguk, ini adalah pertama kalinya dia mendengarnya. Gua Api Sembilan Lapisan dikendalikan oleh Aula Langit, dan dikatakan bahwa Gua Api Sembilan Lapisan adalah harta karun yang luar biasa dari domain surga. Itu dibagi menjadi sembilan domain api, dan setiap domain memelihara berbagai tingkat roh api yang dapat meningkatkan kualitas api, serta api surgawi dan api roh. Dan di bagian terdalam dari Gua Api Sembilan Lapisan, ada api suci. Mu King Huo menambahkan. Api suci Ye Chen Feng mengangkat alisnya dengan gembira. Jika dia bisa menaklukkan api suci, kemudian menggabungkannya dengan petir suci awal ungu dan menyempurnakannya menjadi embryo artefak dao, itu pasti akan menjadi kartu truf penting baginya untuk bersaing memperebutkan tiga tempat teratas dalam kompetisi pemurnian artefak. Pernah ada seseorang yang memasuki bagian terdalam dari Gua Neraka Sembilan Kali Lipat dan melihat api suci. Namun, api suci benar-benar tak terkalahkan di Gua Neraka Sembilan Kali Lipat. Bahkan seorang ahli Nirvana Heavenly Realm tidak bisa menaklukkannya. Mu King Huo melanjutkan. Bagaimana dengan itu, Feng Chen? Selama Anda setuju untuk menjadi tetua kehormatan pavilion menatap langit saya, saya akan mengirim Anda dan Yaner ke Gua Api Sembilan Lapisan untuk mencari peluang besar. Melihat Ye Chen Feng mengungkapkan ekspresi tertarik, Wang Tian Markis menyerang ketika setrika masih panas dan berkata, Gua Surga Berapi Sembilan Lapis ini jarang dibuka, dan jika Anda ingin masuk, Anda perlu menghabiskan banyak poin. Untuk mengirimmu dan Yaner masuk, itu hampir menghabiskan dua per tiga dari poin pavilion Wang Tianku. Oke, saya berjanji untuk menjadi penatua kehormatan pavilion Wang Tian. Ye Chen Feng memiliki kesan yang baik tentang Wang Tian Markis dan yang lainnya. Ditambah dengan daya pikat Gua Inferno Sembilan Lapis, dia akhirnya setuju. Feng Chen, aku telah menggantungkan semua harapanku padamu. Jangan kecewakan aku, Wang Tian Markis mengungkapkan senyum tipis dan berkata. Jika Ye Chen Feng benar-benar bisa bersinar dalam kompetisi Istana Langit, kota Wang Tiannya akan menuai keuntungan yang tak terbayangkan. Tetapi jika Ye Chen Feng gagal, maka semua usahanya akan sia-sia. Markis, jika Anda dapat menemukan objek spiritual yang dapat meningkatkan jiwa, saya yakin saya dapat mencapai sepuluh besar, kata Ye Chen Feng perlahan. Benar-benar. Tangan kanan Wang Tian Markis gemetar, menghancurkan cangkir teh di tangannya saat dia bertanya dengan tidak percaya. Untuk mencapai sepuluh besar dalam kompetisi alkimia, seseorang setidaknya harus menyempurnakan pil dao kuno dan menjadi alkemis bintang sembilan. Tapi apa yang Wang Tian Markis dan yang lainnya tidak tahu adalah bahwa sepuluh besar yang dibicarakan Ye Chen Feng adalah sepuluh besar dari seluruh kompetisi. Warisan alkimia yang guru berikan kepadaku tidak kalah dengan teknik alkimia yang telah dikuasai beberapa monster tua. Yang lebih rendah dariku sekarang, selain api, adalah alam jiwaku. Juga karena jiwaku, tingkat keberhasilanku dalam memurnikan pil dao kelas atas sangat rendah. Ye Chen Feng berkata dengan penuh arti. Penatua, jika kami menawarkan hadiah yang tinggi, apakah mungkin menukarnya dengan benda spiritual seperti itu? Wang Tian Markis dengan lembut menggigit bibirnya dan mengambil keputusan. Jika itu pada waktu normal, itu mungkin saja, tetapi sekarang kompetisi istana langit sudah dekat, bahkan jika kita mengeluarkan alat dao bermutu tinggi, kita tidak akan dapat menukarnya. Mu Qinghuo menggelengkan kepalanya dan berkata, Feng Chen, kamu bisa berkultivasi dengan damai. Serahkan masalah menemukan objek spiritual kepada saya. Saya akan menggunakan semua koneksi saya untuk membantu. Wang Tian Markis menarik nafas dalam-dalam dan berjanji dengan lembut. Terima kasih, Markis, kata Ye Chen Feng penuh terima kasih. Feng Chen, aku hanya punya satu anak perempuan, Yaner. Jika memungkinkan, Anda harus lebih banyak berinteraksi dengannya. Saya sangat berharap dia bisa meraih hasil bagus di kompetisi Sky Palace. Wang Tian Markis melirik Jiao Yuyan yang tampak tenggelam dalam pikirannya dan berkata dengan lembut. Saya akan, Ye Chen Feng mengangguk. Baiklah, kamu sudah berkompetisi selama setengah hari dan pasti lelah. Anda dan Yaner harus kembali dan beristirahat. Saya masih memiliki beberapa hal untuk didiskusikan dengan yang lebih tua, kata Wang Tian Markis. Baiklah. Setelah berbicara, Ye Chen Feng dan Jiao Yuyan pergi. Feng Chen, ada sesuatu yang ingin ku beritahukan padamu. Berjalan di koridor indah rumah tuan kota, Jiao Yuyan tiba-tiba menggigit bibirnya yang kemerahan dan menatap Ye Chen Feng dengan wajah menawan dan berkata dengan lembut. Apa itu? Melihat wajah cantik Jiao Yuyan dan mata yang cerah dan menawan, Ye Chen Feng berkata dengan senyum tipis. Pergi, pergi ke kamarmu, ini sangat penting. Jiao Yuyan tiba-tiba menjadi gugup dan gagap. Baiklah. Melihat ekspresi aneh Jiao Yuyan, Ye Chen Feng mengungkapkan sedikit keterkejutan. Namun, dia tidak bertanya dan pergi ke kamarnya bersama Jiao Yuyan yang kemerahan. Feng Chen, aku mungkin punya cara untuk memperkuat jiwamu. Jiao Yuyan dengan lembut menutup pintu. Dia menggigit bibir merahnya dan menatap mata Ye Chen Feng. Dia mengambil napas dalam-dalam dan berkata. Benar-benar. Ye Chen Feng mengangkat alisnya dan mengungkapkan ekspresi terkejut. Iya, ini adalah rahasia kecil saya, bahkan ibu dan tuan saya tidak mengetahuinya. Jiao Yuyan menganggup dan berkata dengan lembut. Metode seperti apa itu? Ye Chen Feng bertanya dengan penuh semangat saat dia melihat ke arah Jiao Yuyan, yang kulitnya halus dan menawan. Jiwanya adalah masalah terbesarnya. Jika dia bisa meningkatkan ranah jiwanya, dia akan memiliki peluang lebih besar untuk masuk ke tiga besar turnamen Istana Langit. Beberapa tahun yang lalu, ketika saya pergi mengumpulkan tumbuhan dengan tuan saya, saya bertemu dengan seorang lelaki tua. Ketika dia melihat saya, dia ingin menerima saya sebagai muridnya, tetapi saya menolaknya berkali-kali. Namun, saya tidak sengaja mengetahui darinya bahwa saya mungkin adalah tubuh jiwa surgawi. Ketika saya kembali, saya membaca banyak buku kuno dan menemukan bahwa tidak hanya jiwa tubuh jiwa surgawi yang kuat, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menyehatkan jiwa orang lain. Jika Anda benar-benar ingin meningkatkan jiwa Anda, saya bersedia membantu Anda. Memikirkan betapa menyehatkan jiwa sama dengan menyatu dengan jiwa, Jiao Yu Yan menundukkan kepalanya. Seolah-olah ada rusa kecil yang tersembunyi di dalam hatinya, berdebar tanpa henti. Wajah cantiknya seperti bunga yang lembut, menyebabkan jiwa seseorang meleleh. Terima kasih telah menonton!